Segera, Linlong mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke depan sesuai perkiraan jaraknya. Lalu, suara lembut terdengar dari arah itu. Jelas itu adalah suara batu yang menghantam jembatan rantai besi. Mendengar suara ini, Linlong secara alami mengungkapkan senyuman di wajahnya. Ini membuktikan ada jembatan rantai besi di depannya. Sosok Linlong bergerak, dan dia segera menuju ke arah jembatan rantai besi. Tak lama kemudian, dia mendarat di salah satu jembatan rantai besi. Linlong segera berjalan ke depan menyusuri jembatan rantai besi. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat jelas ada satu-satunya puncak di depannya. Jelas sekali bahwa medan di sini persis sama dengan satu-satunya puncak sebelumnya. Pada saat ini, suara perkelahian terdengar dari depan. Linlong tidak bisa menahan cemberut ketika mendengarnya. Ini berarti seseorang telah memasuki puncak terpencil sebelum dia. Dari kelihatannya, mereka seharusnya bertarung dengan binatang buas di puncak terpencil. Takut buah bulan putih akan diambil oleh orang di depan jika dia masuk lebih lambat, Linlong buru-buru bergegas ke depan. Tidak lama kemudian, dia melihat seseorang bertarung dengan beberapa binatang buas. Itu hanya satu orang, dan orang ini sebenarnya adalah Penatua Gui, yang sangat dia kenal. Sekarang, hanya ada dua binatang buas yang menghalangi di depan Penatua Gui, dan kedua binatang ini tidak dapat menghentikan Penatua Gui sama sekali. Pohon bulan putih berada tepat di depan Penatua Gui. Selama kedua binatang buas ini terbunuh, Penatua Gui dapat segera bergegas dan mendapatkan buah bulan putih di pohon bulan putih. Linlong tidak terlalu peduli, dan langsung bergegas menuju pohon bulan putih di depannya. Ketika dia bergegas ke sisi di belakang Penatua Gui, Penatua Gui kebetulan membunuh dua binatang buas yang menghalanginya. Seseorang ada di sana, mendengar suara angin di sampingnya, Penatua Gui terkejut. Dia buru-buru melihat ke sisi di belakangnya, dan dengan satu pandangan, dia melihat Linlong. Sebenarnya itu adalah anak ini lagi. Melihat Linlong, selain terkejut, kemarahan di hatinya meningkat secara alami. Memikirkan kecepatan Linlong, dia buru-buru mempercepatnya. Namun, memikirkan binatang buas kelas empat yang dia temui di satu-satunya puncak, Dia tiba-tiba berhenti ketika dia tiba di depan pohon bulan putih. Menurutnya, jika ada binatang buas kelas empat di satu-satunya puncak di depannya, Pasti akan ada satu di sini juga. Jika dia bergegas dan terjerat oleh binatang buas kelas empat, Bukankah itu hadiah untuk Linlong? Oleh karena itu, dia berhenti begitu saja. Jika binatang buas itu tidak keluar, Aku akan membunuh Linli terlebih dahulu, Lalu membunuh binatang buas itu secara perlahan. Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Apa yang tidak dia duga adalah Linlong, Yang berada di sampingnya, tidak berhenti. Linlong terus berlari menuju pohon bulan putih dengan kecepatan tercepatnya. Apakah anak ini menjadi bodoh? Mungkinkah dia lupa bahwa akan ada binatang buas tingkat empat di bawah pohon bulan putih? Penatua Gui mengejek Linlong dalam hati. Saat dia mencibir, Linlong bergegas ke pohon bulan putih, Dengan mudah memetik buah bulan putih, Dan meletakkannya di cincin spasial rahasia miliknya. Cepat, cepat, Binatang buas tingkat empat itu dengan cepat membunuh bocah ini. Dengan begitu, Ini akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Bahkan jika Linlong memperoleh buah bulan putih, Penatua Gui tidak perlu khawatir. Apa yang tidak dia duga adalah setelah menunggu lama, Tidak ada binatang buas tingkat empat di bawah pohon bulan putih. Pada saat ini, Penatua Gui akhirnya merasa ada yang tidak beres. Dia yakin akan satu hal, Dan itu adalah tidak ada binatang ganas tingkat empat di bawah pohon bulan putih. Maderf Asteriskar, Aku telah ditipu oleh anak ini lagi. Menyadari hal ini, Penatua Gui buru-buru bergegas menuju Linlong. Saat dia bergerak, Linlong sudah berbalik dan melarikan diri. Nak, Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Penatua Gui meraung dengan marah. Meskipun dia tahu bahwa teknik gerakannya tidak sebaik lawannya, Dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata seperti itu dengan marah. Yang membuatnya bahagia adalah Linlong sebenarnya tidak berlari menuju jembatan rantai logam, Melainkan menuju Lonepik. Bocah ini sepertinya panik, Pikir Penatua Gui dalam hati dengan gembira. Dengan pemikiran itu, Dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mengejar Linlong. Apa yang tidak dia duga adalah setelah mengejar beberapa saat, Jarak antara dia dan Linlong justru semakin dekat. Mungkinkah bocah ini terluka, Sehingga kecepatannya melambat. Penatua Gui sedikit terkejut. Karena terkejut, Dia bekerja lebih keras lagi untuk mengejar Linlong. Setelah beberapa saat, Dia sekali lagi menutup jarak antara dia dan Linlong, Dan jarak tersebut cukup baginya untuk mengaktifkan kekuatannya untuk menghadapi Linlong. Oleh karena itu, Dia langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Jatuh. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, Dia meraum dengan marah. Pada saat ini, Perisai bumi berputar tiba-tiba muncul di belakang Linlong. Bam! Telapak tangan Elder Gui segera menyerang revolving earth shield milik Linlong. Setelah suara teredam, Linlong langsung diserang dan dilarikan ke depan beberapa langkah. Penatua Gui, Yang telah berhasil di masa depan, Mau tidak mau berseru kaget, Nak, Kamu sudah selesai. Namun, Saat dia hendak bergegas untuk menghadapi Linlong, Seekor keraputi tiba-tiba muncul di balik batu di sebelahnya. Itu jelas merupakan binatang buas tingkat 4. Yang membuatnya mengerutkan kening adalah Binatang buas tingkat 4 itu langsung mengaum ke arahnya begitu muncul, Seolah penampilannya telah mengganggunya. Setelah meraum, Binatang buas tingkat 4 itu langsung mengayunkan tinjunya ke arahnya. Aku telah ditipu oleh bocah ini lagi. Penatua Gui berpikir dalam hati. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya saat ini? Penatua Gui menunjuk ke arah Linlong di depannya, Dan berkata, Ini tidak ada hubungannya denganku. Bocah nakal itulah yang memikatku ke sini. Siapa sangka keraputi itu tidak mempedulikannya sama sekali, Dan terus memukulinya. Penatua Gui tidak punya pilihan selain melawan binatang buas tingkat 4 itu dengan ganas. Elder Gui, Luangkan waktumu bermain dengan binatang buas level 4 ini. Aku akan pergi dulu, Haha. Setelah menertawakannya, Linlong menuju ke luar tanpa melihat ke belakang. Alasan mengapa dia langsung bergegas menuju pohon bulan putih sekarang adalah Karena kehendak ilahi yang kuat telah menemukan bahwa Tidak ada binatang buas tingkat 4 di sekitar pohon bulan putih sama sekali. Sedangkan untuk memikat Penatua Gui ke sini, Itu juga karena dia merasakan binatang buas tingkat 4 ke arah ini. Namun, hal ini juga sedikit berbahaya baginya, Karena jika tidak hati-hati akan merepotkan jika keraputi menyerangnya terlebih dahulu. Untungnya, semuanya sesuai perhitungannya. Kehendak ilahi anak nakal ini sebenarnya sangat kuat. Dia telah menemukan bahwa tidak ada binatang buas tingkat 4 di bawah pohon bulan putih, Dan kemudian menemukan bahwa ada binatang buas tingkat 4 di sini. Itu sebabnya dia memikatku ke sini. Penatua Gui merenung saat dia bertarung dengan binatang buas tingkat 4. Dengan pengalamannya yang kaya, dia secara alami memahami alasannya setelah beberapa pemikiran. Ini karena bagaimanapun juga, Binatang buas tingkat 4 ini tidak akan bergabung dengan Linlong untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Hanya Linlong yang pertama kali menemukan keberadaan binatang buas tingkat 4. Linlong segera meninggalkan satu-satunya puncak. Dia tidak tinggal di sekitar, Karena dia tahu bahwa begitu Penatua Gui membunuh binatang buas tingkat 4 itu, Dia pasti akan mencarinya di dekatnya. Setelah meninggalkan satu-satunya puncak yang jauh, Linlong menemukan lubang terpencil di tanah dan bersembunyi di dalamnya. Dia melakukan ini untuk menyempurnakan pil bulan putih Dan meningkatkan kekuatannya ke anah Beastmaster level 4. Linlong tahu bahwa mengasah kapak tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Jadi, meski hanya membuang-buang waktu, Dia tetap bersikeras melakukannya. Setelah memasuki gua ini, Yangkei mengeluarkan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan buah bulan putih. Bahan-bahan yang telah dia persiapkan sebelumnya tidak cukup, Tetapi Yangkei lega karena dia dengan cepat menemukan bahan-bahan ini Di space rings milik orang lain. Setelah materi dikumpulkan, Linlong mulai menyempurnakan pil bulan putih. Setelah menghabiskan cukup banyak waktu, Linlong berhasil menyempurnakan pil bulan putih. Setelah dimurnikan, Linlong segera menelan pil bulan putih. Dalam sekejap, Gelombang energi yang kuat mengamuk dengan liar di tubuhnya. Dia segera mengedarkan teknik kultifasinya dan menyerap energinya. Setelah menghabiskan sekitar satu jam, Linlong sepenuhnya menyerap dan memurnikan energinya. Setelah energinya terserap sepenuhnya, Topannya jelas tumbuh sedikit lebih kuat, Yang berarti kekuatannya telah meningkat kerana Beastmaster level 4. Itu tidak mudah, Tapi dia akhirnya maju kerana Beastmaster level 4. Mengingat kesulitan yang dia lalui selama periode waktu ini, Linlong mau tidak mau berpikir sendiri. Selama periode waktu ini, Jika bukan karena kemampuannya yang luar biasa dalam semua aspek, Dia pasti sudah lama diusir dari dunia rahasia ini oleh para Beastmaster level 4 itu. Linlong masih belum puas setelah maju kerana Beastmaster level 4, Jadi dia mengeluarkan buah darah hitam dan menelannya. Karena buah darah hitam ini tidak mengharuskannya bermeditasi di tempat untuk menyerapnya, Linlong langsung keluar dari lubang setelah mengkonsumsinya. Begitu dia keluar, dia melepaskan tikus bambu itu. Dalam waktu singkat, tikus bambu menemukan lahan peluang di depannya, Dan Linlong segera menuju ke sana. Setelah tiba di pintu masuk tanah peluang, Linlong sedikit mengernyit karena dia menemukan bahwa seseorang telah memasuki tanah peluang. Dia hanya bisa berharap orang-orang ini baru saja masuk. Dengan pemikiran ini, Linlong langsung mengaktifkan aperture di pintu masuk dan melangkah masuk. Setelah masuk, dia menemukan bahwa itu adalah ruangan batu, Yang ukurannya mirip dengan ruangan batu yang pernah dia temui sebelumnya. Saat ini, beberapa orang sedang mencari sesuatu di dalam. Begitu mereka melihat ada satu orang lagi di ruangan batu, Mereka semua memusatkan perhatian pada Linlong. Linli, itu kamu. Saat melihat Linlong, orang-orang ini tercengang. Orang-orang ini berasal dari keluarga Li, Dan orang yang memimpin mereka secara mengesankan adalah Tuan Muda Kedua dari keluarga Li. Linli, itu tidak mudah, tapi akhirnya aku bertemu denganmu, kata Tuan Muda Kedua. Saat dia berbicara, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan langsung berkata kepada yang lain, kelilingi dia. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Orang-orang yang mengikutinya sudah mengepung Linlong dengan suara, WUS! Tuan Muda Kedua, apa maksudmu dengan ini? Linlong dengan tenang bertanya sambil tersenyum. Sejujurnya, aku melakukan ini karena aku mempunyai hubungan baik dengan Tuan Muda tertua keluarga Yang. Selain itu, dia juga berjanji akan memberiku sesuatu yang kuinginkan selama aku menangkapmu. Apakah menurutmu aku tidak akan melakukan itu? Tuan Muda Kedua Li tersenyum. Aku mengerti, kata Linlong. Hem, ada satu hal lagi yang lupa kusebutkan. Banyak orang bilang kaulah yang merebut buah bulan putih, Jadi wajar saja, aku tidak keberatan menangkapmu dan melihat apakah kamu membawa buah bulan putih. Tuan Muda Kedua Li melanjutkan. Tebakan mereka benar, buah bulan putih telah aku rampas, kata Linlong. Benar-benar, setelah mendengar kata-kata Linlong, wajah Tuan Muda Kedua Li menunjukkan ekspresi yang lebih gembira. Meskipun dia mendengar bahwa kekuatan Linlong berada di puncak level ketiga, dia sendiri juga berada di puncak level ketiga. Selain itu, ada monster tingkat ketiga lainnya di sampingnya, jadi dia tidak berpikir bahwa mereka tidak bisa menghadapi Linlong. Itu benar, tapi aku sudah memurnikannya menjadi pil bulan putih dan mengkonsumsinya, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Dimurnikan olehmu, Tuan Muda Kedua Li tertegun, lalu dia buru-buru berkata, kamu seorang alkemis. Itu benar, Linlong mengangguk. Tidak mungkin, kamu seorang alkemis. Dan Anda bahkan dapat menyempurnakan pil bulan putih. Tuan Muda Kedua Li mau tidak mau menilai Linlong. Dia sama sekali tidak mempercayai perkataan Linlong karena Linlong masih terlalu muda, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil bulan putih. Yang lain juga tidak percaya. Apakah menurutmu aku perlu berbohong padamu? Linlong berkata sambil tersenyum. Menurutku itu karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tuan Muda Kedua Li mencibir. Tuan Muda Kedua, bocah ini terlalu sombong. Biarkan aku yang menanganinya. Pada saat ini, salah satu dari sedikit orang di sekitar Linlong tiba-tiba berkata. Baiklah, kamu uji kemampuan anak nakal ini, kata Tuan Muda Kedua Li. Apa kalian gila? Kalian banyak sekali, kenapa kalian tidak menyerang bersama? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Gila, tidak. Kami melakukan ini karena Anda tidak layak diserang oleh banyak dari kami. Orang yang berbicara sebenarnya berkata dengan cara yang sundere. Karena kamu mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu, kata Linlong. Mencari kematian, saya khawatir Anda sedang mendekati kematian. Mendengar kata-kata Linlong, ekspresi orang itu menjadi gelap. Kemudian, dia langsung mengeluarkan pedang panjangnya dan langsung menyerang Linlong dengan pedang itu. Melihatnya seperti ini, Linlong menggelengkan kepalanya lalu menamparnya dengan telapak tangannya. Dia hanya seorang Bismaster kelas 3, namun dia begitu sombong. Dia benar-benar mendekati kematian. Melihat sikap santai Linlong, orang-orang di sekitarnya mengejeknya di dalam hati. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah karena mereka menyadari bahwa kekuatan telapak tangan Linlong sangat kuat. Itu bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh Bismaster kelas 3 puncak. Bang! Saat mereka masih sok, kekuatan telapak tangan mendarat, dan kemudian orang yang memprovokasi Linlong langsung dikirim terbang oleh telapak tangan Linlong. Setelah jatuh ke tanah, tubuhnya bergerak-gerak dan kemudian berhenti bergerak. Jelas sekali dia sudah mati. Kamu, kamu adalah Bismaster kelas 4. Tuan muda kedua Li, yang secara kasar memperkirakan kekuatan Linlong, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku baru saja mengonsumsi pil bulan putih? Jika aku tidak sepenuhnya menyerapnya setelah mengonsumsinya, mengapa aku harus keluar tanpa menjadi Bismaster kelas 4? Linlong menggelengkan kepalanya dan berkata. Itu tidak mungkin. Tuan muda kedua Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Dia tidak percaya bahwa dia bisa menyerap energi pil bulan putih dalam waktu sesingkat itu dan meningkatkan kekuatannya ke ranah Bismaster kelas 4. Perlu diketahui bahwa tidak peduli Bismaster kelas 3 puncak mana, ketika mereka memperoleh pil bulan putih, mereka akan menemukan tempat untuk bercocok tanam selama beberapa hari dan malam sebelum akhirnya menerobos ke alam kelas 4. Sekarang Linlong benar-benar menerobos ke ranah kelas 4 dalam waktu sesingkat itu, bagaimana dia bisa mempercayainya? Jika kamu tidak percaya, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Linlong mengulurkan tangannya dan berkata. Pada saat ini, Tuan muda kedua Li tiba-tiba berteriak, serang bersama, bunuh dia. Mendengar suaranya, orang-orang di sekitar Linlong segera mengacungkan pedang panjang di tangan mereka dan menyerang Linlong. Pada saat ini, Tuan muda kedua Li tiba-tiba bergegas menuju pintu keluar. Jelas, dia tahu bahwa mereka bukan tandingan Linlong, jadi dia mengambil kesempatan ketika Linlong ditahan oleh yang lain untuk melarikan diri. Siapa lagi selain Linlong? Kamu, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Dia terkejut. Karena aku adalah monster tingkat 4. Linlong tersenyum dengan tenang. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia langsung menamparkan telapak tangannya ke arah Tuan muda kedua Li. Tuan muda kedua Li buru-buru membalas dengan telapak tangannya. Namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Linlong? Setelah telapak tangan mengenai dia, dia langsung dikirim terbang. Setelah jatuh ke tanah, dia memuntahkan setegup darah. Sebelum dia bisa berdiri, Linlong sudah tiba di sampingnya. Bagaimanapun, ada perbedaan besar di antara mereka. Makanya, dia dikalahkan oleh Linlong begitu saja. Kak, kakak Lin, tolong ampuni aku. Tuan muda kedua Li buru-buru berteriak. Menyelamatkanmu. Apakah kamu memikirkan hal ini ketika kamu ingin berurusan denganku saat itu? Linlong mencibir. Jika dia benar-benar ditangkap oleh Tuan muda kedua Li, dia pasti akan dibawa ke keluarga Li. Ketika saatnya tiba, hanya kematian yang menantinya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia bisa mengampuni Tuan muda kedua Li? Ekspresi Tuan muda kedua Li berubah drastis. Dia buru-buru berkata, Saudara Lin, jika kamu mengampuniku, aku pasti akan mengandalkanmu di masa depan. Aku adalah Tuan muda kedua dari keluarga Li. Kekuatan dan koneksiku pasti akan menggodamu. Kamu tidak akan punya kesempatan. Linlong menggelengkan kepalanya. Setelah mengatakan itu, dia menamparkan Tuan muda kedua Li lagi. Dengan erangan teredam, Tuan muda kedua Li langsung meninggal. Setelah mengambil cincin luar angkasa dari tangan Tuan muda kedua Li, Linlong memasuki tanah peluang lagi. Suasana di dalam sepi. Orang-orang sebelumnya telah dibunuh olehnya. Setelah mencari ke dalam sebentar, Linlong berjalan keluar tanpa daya. Ini karena dia tidak menemukan sesuatu yang berguna di sana. Setelah memeriksa cincin luar angkasa orang-orang ini, matanya berbinar. Ini karena dia benar-benar mendapatkan bagian dari peta Guwenjian. Namun, meskipun dia memiliki satu bagian lagi, itu masih belum merupakan peta yang lengkap, yang berarti dia harus mencari bagian peta lainnya. Setelah meninggalkan tempat ini, Linlong terus bergerak maju. Tanpa sadar, dia sudah berjalan selama setengah jam. Selama waktu ini, dia menemukan dua peluang lainnya. Sayangnya, masih belum ada yang berguna di dua tempat peluang tersebut. Dia hanya bisa terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, tikus bambu menemukan peluang lain. Ketika sampai di sekitar tempat itu, ternyata sudah ada enam atau tujuh orang yang berdiri di pintu masuk. Enam atau tujuh orang ini berasal dari keluarga Feng. Di antara mereka, ada dua Beastmaster di puncak level 3. Di depan mereka ada tiga anggota Sekte Tianyu. Namun, karena perbedaan kekuatan, ketiga anggota Sekte Tianyu tidak berani berjalan menuju pintu masuk. Apa yang kalian bertiga lihat? Cepat pergi! Orang-orang dari keluarga Feng meneriaki tiga orang dari Sekte Tianyu. Jelas sekali bahwa mereka ingin menempati lahan peluang ini untuk diri mereka sendiri. Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Tiga orang dari Sekte Tianyu saling memandang dan diam-diam mundur. Mengapa orang-orang dari keluarga Feng begitu sombong? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Siapa ini? Mendengar suara ini, orang-orang dari keluarga Feng menoleh untuk melihat ke arah mana suara itu berasal. Segera, tiga orang keluar dari arah itu. Pada awalnya, orang-orang dari keluarga Feng tersenyum karena hanya ada tiga orang. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah. Ini karena mereka menemukan bahwa salah satu dari mereka adalah monster level empat keluarga Yang, Yang Yi. Muda, Tuan Muda Yang, orang-orang dari keluarga Feng berkata dengan suara gemetar. Enyahlah, Yang Yi berkata dengan dingin. Jika bukan karena dia tidak ingin membuang waktu, dia tidak akan keberatan membunuh orang-orang dari keluarga Feng ini. Kami, kami akan segera pergi, kata orang yang memimpin kelompok dari keluarga Feng buru-buru. Setelah mengatakan itu, orang-orang dari keluarga Feng pergi dengan sedih. Melihat tiga orang dari Sekte Tianyu masih mengawasi di dekatnya, seseorang di samping Yang Yi berkata dengan dingin, apakah kamu tidak ingin pergi? Kami hanya istirahat, kami akan berangkat sekarang. Mendengar ini, ketiga orang dari Sekte Tianyu tidak berani tinggal di tempat yang sama. Mereka buru-buru pergi ke arah lain. Melihat yang lain telah pergi, Yang Yi dan dua lainnya berjalan menuju pintu masuk. Saya ingin tahu apakah kita dapat menemukan sesuatu yang berguna saat ini, kata orang di samping Yang Yi. Kami tidak menemukan sesuatu yang bagus dalam dua tempat berturut-turut. Kali ini, hal itu tidak akan mengecewakan kami, kata orang lain. Segera, mereka mengaktifkan lingkaran cahaya di pintu masuk. Setelah diaktifkan, mereka bertiga masuk. Adapun Linlong, dia juga segera masuk. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan berani masuk. Sekarang kekuatannya meningkat, dia tentu saja tidak takut. Yang Yi dan dua orang lainnya yang masuk lebih dulu tidak melihat dengan jelas situasi di sekitarnya. Ketika mereka menyadari ada orang lain yang masuk, wajah mereka langsung menjadi gelap. Siapa yang mencari kematian? Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, mereka semua memusatkan perhatian mereka pada Linlong. Lin Li, melihat Linlong, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah terkejut, mereka tersenyum. Sebelumnya, mereka tidak dapat menemukan Linlong dengan cara apapun. Kini setelah Linlong benar-benar menyerahkan dirinya ke depan pintu rumah mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Lin Li, aku tidak mengira kamu akan benar-benar mengantarkan dirimu ke depan pintu kami. Jika kami tahu, kami tidak akan membuang waktu untuk mencarimu, salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum bangga. Keduanya juga tidak lemah. Salah satunya sudah berada di puncak level 3, dan yang lainnya berada di level 7 dari level 3. Kalau begitu, pasti berat bagi kalian, kata Linlong sambil tersenyum tenang. Wajah Yangyi menjadi gelap, dan dia tiba-tiba berkata, Lin Li, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Jika kamu benar-benar merebut buah bulan putih, tolong segera serahkan. Ya, dan perisai bumi berputar itu. Selama periode waktu ini, banyak orang di dunia rahasia mengetahui bahwa Linlong telah merebut perisai bumi berputar dari Feng Feng dan Penatua Gui. Tentu saja, bukan Feng Feng atau Penatua Gui yang mengatakannya, tetapi orang-orang yang mengikuti mereka. Kalian menebak dengan benar, aku benar-benar merebut buah bulan putih, kata Linlong sambil tersenyum. Ini benar-benar kamu, kalau begitu cepat serahkan, Yangyi berkata dengan dingin. Bahkan tanpa Linlong mengatakan apapun, semakin dia memandang Linlong, semakin dia menyadari bahwa Linlong mirip dengan orang yang merampas buah bulan putih. Sejujurnya, saya sudah menyerahkan buah bulan putih dan perisai bumi berputar kepada Penatua Gui, kata Linlong lagi. Apakah ini benar, mendengar kata-kata Linlong, Yangyi merasa cemas. Tidak mudah untuk bertemu Linlong. Jika Linlong benar-benar memberikan buah bulan putih dan perisai bumi berputar kepada Penatua Gui, bukankah dia akan bahagia secara cuma-cuma? Tentu saja itu benar. Namun, pada saat itu, ada seekor binatang buas yang bertarung dengan Penatua Gui. Tampaknya Penatua Gui tidak dapat merebut binatang buas itu, dan buah bulan putih serta perisai bumi berputar ditelan oleh binatang buas itu, kata Linlong. Linli, apakah kamu mengolok-olokku? Mendengar perkataan Linlong, wajah Yangyi semakin gelap. Tuan Mudayang, Anda adalah binatang tingkat empat, beraninya saya mengolok-olok Anda. Linlong berkata sambil tersenyum. Tuan Mudayang, izinkan saya memberi pelajaran pada orang sombong ini. Seseorang di samping Yangyi berkata, Baiklah, Yang Mei, beri dia pelajaran, kata Yangyi sambil mengangguk. Segera, orang bernama Yang Mei berjalan menuju Linlong. Karena mereka merasa mustahil bagi Linlong untuk lepas dari telapak tangan mereka, mereka tidak mengelilinginya seperti yang dilakukan Tuan Muda Kedua Li dan yang lainnya. Nak, ku dengar kamu juga monster tingkat tiga puncak. Biarkan aku melihat seberapa kuatnya kamu. Saat dia mengatakan ini, Yang Mei mengeluarkan pedang panjang di tubuhnya, dan kemudian mengaktifkan kemampuan bawaan binatang buasnya. Jelas sekali, dia jauh lebih berhati-hati dibandingkan Tuan Muda Kedua Li dan yang lainnya. Setelah mengaktifkan kemampuan bawaan binatangnya, Yangyi dan yang lainnya merasa bingung ketika mereka melihat bahwa Linlong masih belum mengaktifkan kemampuan bawaan binatangnya. Berat, apakah kamu ingin mati jika kamu tidak mengaktifkan kemampuan bawaan binatangmu? Kata Yang Mei. Tentu saja tidak. Alasan mengapa saya tidak mengaktifkannya adalah karena Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya, kata Linlong dengan tenang. Saya tidak memiliki kualifikasi. Mendengar kata-kata Linlong, Yang Mei terkejut. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Bocah, kesombonganmu tidak mengenal batas. Karena itu masalahnya, aku akan memberitahumu kekuatan binatang buas tingkat tiga puncak. Yang Mei yang meraum marah langsung menyerang Linlong dengan pedangnya. Linlong dengan santai membalas dengan telapak tangan. Bang! Energi telapak tangan menghantam, dan salah satunya langsung terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung mengeluarkan setegup darah. Dia tidak lain adalah Yang Mei. Kamu, kamu adalah binatang tingkat empat. Melihat adegan ini, Yang Yi dan binatang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Jika Linlong bukan binatang tingkat empat, mustahil baginya untuk mengirim Yang Mei terbang dengan mudah. Benar, kata Linlong. Bagaimana kamu melakukannya? Mata Yang Yi membelalak. Sebelumnya, Linlong jelas merupakan binatang tingkat tiga, tetapi dalam sekejap mata, ia menjadi binatang tingkat empat. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sejujurnya, saya menggunakan buah bulan putih untuk menyempurnakan pil bulan putih. Setelah mengkonsumsinya, saya menjadi binatang tingkat empat. Linlong tersenyum. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu telah menyerahkannya kepada Penatuagui? Yang Yi berkata dengan marah. Saat ini, wajahnya sangat muram hingga bisa meneteskan tinta. Dia merasa Linlong benar-benar mengolok-oloknya karena meskipun Linlong benar-benar menyempurnakan pil bulan putih, mustahil baginya untuk menyerap dan menyempurnakannya dalam waktu sesingkat itu dan menjadi binatang tingkat empat. Yang saya berikan kepada Penatuagui adalah yang pertama, dan yang saya temukan untuk menyempurnakan pil bulan putih adalah yang kedua. Linlong tersenyum. Kamu membual. Bagaimana buah bulan putih bisa dengan mudah ditemukan? Yang Yi berkata dengan marah lagi. Mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukan satu buah bulan putih, dan Linlong benar-benar mengatakan bahwa dia mendapatkan yang lain. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Linlong merentangkan tangannya. Sepertinya aku hanya bisa menjatuhkanmu dan mendapatkan sesuatu darimu. Yang Yi berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, dia jelas sedikit lebih tenang. Mem, kalau begitu kalian semua datang padaku bersama-sama. Linlong tersenyum tipis. Bersama. Apakah saya, Yang Yi, perlu mendatangi anda bersama? Yang Yi tidak bisa menahan tawa. Dia telah menjadi binatang tingkat empat sejak lama. Bagaimana dia bisa menganggap serius Linlong, yang baru saja menjadi binatang tingkat empat? Benar. Dengan kekuatanmu, apakah Tuan Muda masih perlu bekerja sama dengan orang lain? Orang di sampingnya juga mengejek. Adapun Yang Mei, dia terluka parah sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Terserah kamu kalau begitu. Linlong sepertinya tidak keberatan. Yang Yi segera mengeluarkan pedang panjangnya. Linlong sudah menjadi binatang tingkat empat, jadi dia tentu saja tidak berani gegabuh. Pada saat berikutnya, dia bahkan mengaktifkan bakat asal dari binatang buasnya. Bayangan hitam yang muncul di belakangnya adalah seekor harimau. Itu jelas berbeda dari macan darah hitam yang pernah dilihat Linlong sebelumnya. Setelah melihatnya, Linlong berkata, Ini Cian Tiger, kan? Nak, matamu bagus. Benar, ini adalah harimau Cian, harimau Cian dengan bakat binatang buas tingkat menengah, kata Yang Yi dengan bangga. Orang di samping Yang Yi berkata, Linli, bakat binatang buas roh ruba ekor tiga milikmu sangat kuat. Ia jauh lebih rendah dibandingkan Cian Tiger milik Tuan Muda. Itu benar, bakat binatang buas roh ruba ekor tiga milikmu tidak sebanding dengan Cian Tigerku. Yang Yi berkata dengan bangga. Apakah begitu? Linlong tersenyum tipis. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan mengaktifkan bakat asalnya sebagai binatang buas. Dia tidak mengaktifkan bakat asal dari roh ruba ekor tiga, melainkan kucing sirius. Saat melihat bayangan hitam kucing sirius, Yang Yi dan Yang Mei tercengang. Kemudian, orang di samping Yang Yi berseru, kamu. Itu kucing sirius. Benar, itu kucing sirius. Sekarang, Tuan Muda Yang, apakah Anda masih memiliki peluang untuk menang? Linlong bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, aku punya peluang 90% untuk menang. Meskipun bakat asal kucing siriusmu mirip dengan Cian Tigerku, pengalaman dan alamku lebih kuat dari milikmu. Bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku? Yang Yi mencibir setelah pulih dari keterkejutannya. Kemudian, dia menambahkan, Tentu saja, karena kamu adalah monster level 4, menurutku aku perlu lebih banyak usaha untuk mengalahkanmu. Begitukah? Kalau begitu mari kita mencobanya, kata Linlong. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menyerang lawannya dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang yang dikeluarkan seperti kucing sirius yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ekspresi Yang Yi membeku, dan dia segera menyerang dengan pedangnya. Aura pedang yang dia keluarkan seperti harimau Cian Ganas yang menerkamnya. Bang! Aura pedang bertabrakan dengan ledakan keras. Kemudian, keduanya mau tidak mau mundur. Meskipun Linlong mundur sedikit lebih banyak daripada Yang Yi, itu hanya sedikit lagi, yang berarti Yang Yi tidak memiliki keuntungan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Situasi ini segera menyebabkan Yang Yi dan Yang Mei berseru. Nak, sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Ekspresi Yang Yi berubah dingin, dan dia mengambil posisi berdiri lagi. Kali ini, terlihat jelas bahwa dia tidak hanya akan menyerang dengan pedangnya. Sepertinya dia akan menggunakan semacam skill pedang. Pada saat ini, orang lain berteriak atas nama Yang Yi, Linli, Tuan Muda Tertua akan menggunakan keterampilan pedang langit berkobar. Kamu sudah mati. Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa dia tidak hanya berteriak. Dia benar-benar merasa bahwa skill pedang langit berkobar sangat kuat, dan Linlong sama sekali bukan tandingannya. 1813 Dia benar, aku menggunakan skill pedang langit berkobar. Kamu pasti kalah, Yang Yi berkata dengan bangga. Begitukah, kalau begitu biarkan aku melihat betapa kuatnya itu. Saat dia mengatakan itu, Linlong segera menyerang Yang Yi dengan pedangnya. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan energi di tubuhnya. Dia juga menggunakan teknik pedang angin yang mendalam. Yang Yi juga menyerang dengan pedangnya. Apa yang membuat ekspresi Linlong berubah adalah sebelum pedang Ki bersentuhan, dia menyadari bahwa pedang Ki dari serangan Yang Yi memiliki daya isap yang kuat. Pedang di tangannya hampir tersedot. Dengan cara ini, setelah pedang Ki menghantamnya, dia terpaksa mundur. Di sisi lain, tubuh Yang Yi hanya bergetar beberapa kali. Situasi ini membuat Yang Yi semakin bangga. Linli, apakah kamu melihatnya? Inilah kekuatan keterampilan pedang langit berkobar, kata Yang Yi sambil tersenyum. Efek terbesar dari skill pedang langit berkobar adalah kekuatan isapnya, kan? Linlong berkata sambil mengerutkan kening. Nak, penglihatanmu cukup bagus. Kegunaan terbesar dari keterampilan pedang surga yang berkobar adalah kekuatan isapnya. Meskipun keterampilan pedangmu tampaknya tidak lemah, tingkat kultifasimu lebih rendah dari milikku. Oleh karena itu, keterampilan pedangmu tidak mampu menampilkan efeknya. Yang Yi sepertinya berpikir bahwa dia pasti akan menjatuhkan Linlong. Oleh karena itu, dia tidak keberatan mengungkapkan alasan mengapa dia lebih unggul. Linlong tidak mengatakan apapun. Saat berikutnya, dia menyerang Yang Yi lagi. Bang, 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 Bang. Di tengah suara yang teredam, keduanya bertukar beberapa pukulan lagi. Setelah beberapa pukulan ini, wajah Linlong menjadi semakin tidak menyenangkan. Ini karena, seperti yang dikatakan Yang Yi, teknik pedang angin mendalamnya tidak dapat digunakan secepat dan gesit seperti sebelumnya. Itu sepenuhnya ditekan oleh kekuatan hisap dari skill pedang. Linlong juga yakin ini karena level Yang Yi lebih tinggi darinya. Ini adalah kekuatan dari keterampilan pedang surga yang berkobar. Itu memungkinkan Yang Yi mengandalkan ranah kultifasinya untuk menekannya. Level Yang Yi tidak lebih tinggi dari Linlong. Dapat dikatakan jika Linlong sepenuhnya menyerap energi buah darah hitam di tubuhnya, dia akan berada di level yang sama dengan Yang Yi. Namun, dia tidak punya waktu atau tenaga untuk menyerap energi buah darah hitam. Bang! Suara teredam lainnya terdengar, dan kali ini, Linlong jatuh ke tanah. Tak hanya itu, pedang panjang di tangannya juga ikut tersedot oleh lawannya. Linli, kamu sudah selesai. Yang Yi menyeringai saat melihat Linlong tidak bersenjata. Belum tentu, kata Linlong dengan tenang sambil bangkit. Belum tentu, apakah Anda benar-benar terlibat dalam fantasi. Yang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, kecuali tingkat kultivasi Anda lebih tinggi dari saya. Tapi, bagaimana Anda bisa melakukan itu dalam waktu sesingkat itu? Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedang lain. Kali ini, itu bukan pedang biasa. Sebaliknya, itu adalah pedang berwarna merah darah. Itu adalah pedang garis darah. Pedang garis darah. Kenapa kamu memiliki pedang garis darah? Yang Yi terkejut saat melihat pedang garis darah di tangan Linlong. Dia tidak menyangka Linlong memiliki pedang yang begitu berharga. Sejak dia menjadi Beastmaster peringkat satu, dia bermimpi mendapatkan pedang garis darah. Namun, pedang garis darah sangat berharga. Dia telah mencoba semua yang dia bisa untuk mendapatkannya, tetapi tidak berhasil. Sekarang dia melihat Linlong dengan pedang seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Karena aku memilikinya, maka aku memilikinya, kata Linlong dengan tenang. Sebelum dia selesai berbicara, dia menyerang lawannya dengan pedang lain. Yang Yi buru-buru membalas dengan pedangnya. Kali ini, masih ada kekuatan hisap pada aura pedang, tapi jelas tidak sekuat sebelumnya. Bang! Sesaat kemudian, aura pedang menghantam, dan salah satu dari mereka terpaksa mundur. Kali ini, bukan Linlong yang mundur, tapi Yang Yi. Setelah menggunakan pedang garis darah, kekuatan Linlong benar-benar melampaui Yang Yi. Karena itu, teknik pedang langit berkobar Yang Yi sama sekali tidak berguna, dan dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, Yang Yi berteriak pada orang lain, Sima Luo, cepat. Orang itu awalnya terkejut, tetapi ketika dia mendengar perintah Yang Yi, dia buru-buru menyerang Linlong dengan pedangnya. Ketika dia menyerang Linlong, sosok Yang Yi bergerak, dan dia berlari menuju pintu keluar. Dia tahu bahwa dia bukan lagi tandingan Linlong, jadi tidak mungkin dia akan tinggal di sini. Tuan Muda! Melihat Yang Yi melarikan diri, Sima Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat dia berteriak, pedang garis keturunan Linlong langsung meneroboski pedangnya dan mengirimnya terbang dengan satu tebasan. Ah! Dengan jeritan yang membekukan darah, pria itu kehilangan nyawanya. Setelah membunuh orang ini, Linlong segera mengejar Yang Yi. Saat ini, Yang Yi sudah bergegas keluar dari tanah peluang. Setelah bergegas keluar, Yang Yi langsung bergegas ke depan. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya, tapi tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa dibandingkan dengan Linlong, yang telah mengaktifkan bakat roh rubah berekor tiga. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, Linlong memblokir di depan Yang Yi. Saat ini, lingkungan sekitar sangat sepi. Tidak ada seorang pun sama sekali, bahkan binatang buas pun tidak. Situasi ini membuat ekspresi Yang Yi semakin tidak sedap dipandang. Linli, lepaskan aku, dan aku berjanji keluarga yang tidak akan menimbulkan masalah untukmu di masa depan. Yang Yi berkata dengan ekspresi jelek. Menurutku ini bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan, kata Linlong dengan tenang. Jangan khawatir, aku adalah calon kepala keluarga-keluarga yang ayahku tentu saja akan mendengarkan kata-kataku, Yang Yi buru-buru berkata sambil menepuk dadanya. Sebenarnya, ada sesuatu yang baru saja aku lupa beritahukan padamu, tiba-tiba Linlong berkata. Hem, apa itu? Yang Yi sedikit bingung. Yang bah keluargamu juga dibunuh olehku, kata Linlong sambil tersenyum. Bagaimana mungkin, bukankah kakak kedelapan dibunuh oleh Black Bone Palem? Yang Yi berkata dengan heran. Lihat dan kamu akan tahu. Saat dia berbicara, Linlong langsung mengaktifkan Black Bone Palem. Sesaat kemudian, telapak tangannya langsung menjadi hitam legam. Melihat adegan ini, Yang Yi semakin tercengang. Kamu, kamu benar-benar tahu Black Bone Palem. Bahkan jika dia bukan anggota keluarga Feng, dia tahu betapa sulitnya mempelajari telapak tulang hitam keluarga Feng. Linlong bukan anggota keluarga Feng, tapi dia tidak hanya mengetahui telapak tulang hitam, dia juga menguasainya sedemikian rupa. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Linlong tersenyum tipis, dan berkata, Jadi, aku membunuh Yang Jiu dan Yang Ba. Apakah menurutmu keluarga Yang Mu akan melepaskanku? Anak baik, sepertinya aku hanya bisa bertarung sampai mati bersamamu. Yang Yi berkata dengan sengit. Sebelum dia selesai berbicara, dia langsung menyerang Linlong dengan pedangnya. Dia masih menggunakan bakat asal dari Cian Purple Tiger dan skill pedang langit berkobar. Namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Linlong ketika dia mengeluarkan Bloodlin Swat? Setelah satu ronde pertarungan, Linlong menebasnya ke tanah dengan pedangnya. Setelah duduk di tanah, Yang Yi bertanya dengan marah, Linli, siapa sebenarnya kamu? Kamu sebenarnya memiliki pedang berharga seperti pedang garis darah, dan kamu mampu meningkatkan kekuatanmu ke tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Dia merasa Linlong pasti telah menyusup ke keluarga Li dengan suatu kekuatan, karena jika dia adalah anggota keluarga Li, dia tidak akan begitu dikenal sebelumnya. Ini, aku tidak mau repot-repot memberitahumu, kata Linlong dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung mengayunkan pedangnya ke tenggorokan Yang Yi. Seseorang sekuat Yang Yi justru mati begitu saja. Setelah mengambil cincin luar angkasa dari tangan Yang Yi, Linlong segera berjalan menuju tempat kesempatan. Setelah memasuki tempat peluang dan mencari-cari, Linlong hanya bisa mengerutkan kening, karena dia tidak menemukan sesuatu yang berguna di sini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengeluarkan cincin luar angkasa yang dia peroleh dari Yang Yi. Bagaimanapun, Yang Yi adalah monster level 4, jadi kemungkinan besar dia menemukan sesuatu yang bagus di dunia rahasia ini, dan bahkan mungkin ada pecahan peta. Oleh karena itu, dia menaruh harapan besar pada cincin luar angkasa Yang Yi. Setelah mencari cincin luar angkasa Yang Yi dengan kehendak ilahi, mata Linlong segera berbinar, karena dia menemukan sebenarnya ada tiga pecahan peta di dalamnya. Dia segera mengeluarkan tiga pecahan peta, dua di antaranya berasal dari Guenjian, dan dua lainnya berasal dari tiga token Giyok. Linlong pertama-tama mengeluarkan semua pecahan peta yang dia kumpulkan dari Guenjian, dan kemudian menyatukannya. Dia samar-samar merasa bahwa pecahan-pecahan ini dapat membentuk peta yang lengkap. Peta itu dengan cepat disatukan, tetapi sayangnya, salah satu bagiannya masih hilang, tetapi tampaknya itu adalah bagian yang paling penting. Karenanya, dia hanya bisa terus mencari. Linlong tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pecahan peta dari tiga token Giyok yang dia peroleh sebelumnya. Setelah menyatukannya dengan potongan yang baru saja diperolehnya, Linlong menggelengkan kepalanya, karena pecahan peta ini jelas tidak dapat disatukan untuk membentuk peta yang utuh. Setelah itu, Linlong tetap tidak pergi. Sebaliknya, dia mengeluarkan manual rahasia, Blasing Heaven Sword Skill, dari cincin luar angkasa Yang Yi dan melihatnya. Linlong, yang baru saja bertarung dengan Yang Yi dan menyaksikan kekuatan keterampilan pedang surga yang berkobar, tentu saja tertarik padanya. Setelah menghabiskan banyak waktu, Linlong menguasai keterampilan pedang surga yang berkobar. Setelah menguasainya, ia meninggalkan tempat kesempatan itu dan terus melepaskan tikus bambu untuk mencari. Tanpa sadar, dia mencari di dua tempat lain, dan dengan senang hati, dia menemukan potongan terakhir dari fragment peta Guwen Jian di tempat kedua yang memungkinkan. Setelah menempatkan potongan terakhir, peta lengkap muncul di depan Linlong. Setelah melihatnya dengan cermat beberapa saat, Linlong melihat bahwa lokasi Guwen Jian yang ditunjukkan di peta berada di lantai empat. Linlong segera menuju ke tempat itu. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan Guwen Jian, dia tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkannya. Jika orang lain mendapatkannya, terutama monster kelas empat itu, dia tidak akan menjadi tandingan mereka sama sekali. Setelah berlari selama satu jam, Linlong tiba di tempat Guwen Jian berada. Seharusnya itu ada di sana, pikir Linlong pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah lembah di depannya. Tidak ada binatang buas atau lubang dalam di dekatnya, jadi Linlong dengan cepat berjalan ke lembah. Ternyata kabut di dalam lembah lebih tebal daripada di luar. Setelah berjalan masuk, Linlong menemukan bahwa sebenarnya ada sebuah alun-alun datar dan luas di dalamnya, yang dapat menampung puluhan ribu orang. Tiba-tiba, Linlong menyadari ada sesuatu yang bersinar di tengah alun-alun. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah pedang panjang. Saat pandangannya beralih ke gagang pedang, mata Linlong langsung berbinar, karena tiga kata, Guwen Jian, terlihat jelas di sana. Sepertinya ini adalah Guwen Jian, pikir Linlong dalam hati. Saat dia hendak berjalan, matanya tanpa sadar menyipit, karena sebenarnya ada beberapa orang di depan Guwen Jian. Karena kabut tebal di dalamnya, selain fakta bahwa alun-alun itu sepertinya diselimuti oleh susunan rahasia, kehendak ilahinya tidak terlalu efektif. Itu sebabnya dia tidak menemukan orang-orang ini sebelumnya. Seseorang sebenarnya menemukan tempat ini sebelum aku. Memikirkan hal ini, Linlong menemukan bahwa orang-orang ini berasal dari keluarga Li, dan orang yang memimpin mereka sebenarnya adalah Zhang Chaoran. Zhang Chaoran ini sangat kuat, tapi sebenarnya dialah orang pertama yang menemukan tempat ini. Linlong diam-diam terkejut. Guwen Jian Pada saat ini, beberapa orang di depannya dengan jelas juga menemukan Guwen Jian, dan mereka semua berseru kaget. Di tengah seruan tersebut, bahkan ada orang yang ingin bergegas menuju Guwen Jian. Namun, Zhang Chaoran mengulurkan tangannya untuk menghentikan orang itu. Tunggu. Kakak senior Zhang, ada apa? Melihat tindakan Zhang Chaoran, beberapa orang di sekitarnya bertanya dengan heran. Karena Zhang Chaoran telah menunjukkan kekuatan besar selama ini, mereka tidak berani melawannya. Tidak ada apa-apa. Pada saat ini, senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Zhang Chaoran. Setelah itu, pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergerak, dan yang mengejutkan, pedang itu menyerang orang-orang di sekitarnya. Kekuatan Zhang Chaoran awalnya lebih kuat dari orang-orang ini, dan ditambah dengan serangannya yang tiba-tiba, bagaimana dua orang yang diserangnya bisa memblokirnya. Mereka langsung dibunuh oleh pedangnya. Tiga orang yang tersisa sangat terkejut hingga mereka semua mundur. Kakak senior Zhang, apa yang kamu lakukan? Mereka berkata dengan heran. Karena kalian semua pantas mati. Zhang Chaoran mencibir. Saat dia berbicara, dia bergegas menuju tiga orang lainnya. Teknik gerakannya sangat cepat, dan dalam sekejap, dia bergegas ke sisi salah satu dari mereka. Setelah tebasan pedangnya, orang itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan mati. Melihat situasi ini, dua orang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka tahu jika mereka terus berlari seperti ini, mereka hanya akan dibunuh oleh Zhang Chaoran. Oleh karena itu, salah satu dari mereka langsung berkata kepada yang lain, ayo kita serang bersama. Oke, pihak lain tidak ragu-ragu untuk menyetujuinya. Setelah mengatakan itu, keduanya bergegas menuju Zhang Chaoran bersama. Namun, meski keduanya bergabung, mereka tetap bukan tandingan Zhang Chaoran, dan segera, mereka dibunuh oleh Zhang Chaoran. Kekuatan Zhang Chaoran sebenarnya sangat kuat. Melihat adegan ini, bahkan Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia bisa melihat bahwa Zhang Chaoran adalah bisman kelas tiga puncak, tetapi jika itu adalah bisman kelas tiga puncak biasa, mereka tidak akan menandingi Zhang Chaoran. Bahkan jika itu dia, jika dia tidak menggunakan pedang garis darah, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Zhang Chaoran. Sampah! Melihat orang-orang yang dia bunuh, Zhang Chaoran dengan dingin mendengus, lalu berjalan menuju Gu Wenjian. Setelah mengambil dua langkah, dia berhenti, karena dia menemukan bahwa Gu Wenjian yang awalnya tenang sebenarnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Detik berikutnya, cahayanya benar-benar membubung ke langit. Apa yang sedang terjadi, Zhang Chaoran tidak bisa tidak terkejut. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia segera bergegas menuju Gu Wenjian. Setelah cahayanya membumbung ke langit, pasti akan menarik perhatian orang lain. Jika dia tidak segera mendapatkan Gu Wenjian, itu akan merepotkan, jadi bagaimana dia berani menunda. Namun, yang tidak dia duga adalah ketika dia tiba di depan Gu Wenjian, dia sebenarnya dihadang oleh energi tak berbentuk. Tak mau menyerah, ia mencoba beberapa arah lagi, namun hasilnya tetap sama. Dia masih terhalang oleh energi tak berbentuk. Jelas sekali, ada energi tak berbentuk di sekitar Gu Wenjian, menyebabkan dia tidak bisa masuk. Apa yang sebenarnya terjadi, Zhang Chaoran langsung menjadi cemas, lalu dia menyerang dengan telapak tangannya. Namun, setelah serangan telapak tangan ini, ia menghilang tanpa jejak, sama sekali tidak berguna di dinding di depannya. Zhang Chaoran mencoba beberapa arah lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Selama proses ini, Lin Long, yang berada di belakangnya, tidak melakukan gerakan apapun. Alasannya adalah karena Lin Long telah menyadari bahwa ada dinding energi tak berbentuk yang mengelilingi Gu Wenjian. Jika tidak, dia pasti sudah bergegas untuk merebut Gu Wenjian sementara Zhang Chaoran sedang berurusan dengan yang lain. 1814. Setelah mencoba beberapa saat, Zhang Chaoran tahu bahwa tidak ada cara untuk menembus dinding energi. Dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Dengan sangat cepat, suara-suara terdengar dari lembah. Jelas sekali, seseorang telah menemukan cahaya itu dan mengikutinya ke tempat ini. Melihat seseorang masuk, Zhang Chaoran segera bersembunyi ke samping. Adapun Lin Long, dia juga bersembunyi di samping. Tidak lama kemudian, seseorang tiba di samping orang-orang dari keluarga Li yang telah dibunuh oleh Zhang Chaoran. Orang-orang ini berasal dari keluarga Feng. Ketika mereka melihat orang-orang dari keluarga Li tergeletak di tanah, mereka berteriak ketakutan. Setelah itu, mereka melihat Gu Wenjian di depan mereka. Meskipun mereka penasaran siapa yang membunuh orang-orang dari keluarga Li, bagaimana mereka bisa begitu peduli saat ini? Mereka langsung bergegas menuju Gu Wenjian. Namun, bagaimana mereka bisa terburu-buru? Mereka semua terhalang oleh dinding energi tak kasat mata. Setelah beberapa kali mencoba, mereka hanya bisa berhenti. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa ada orang lain yang telah tiba di pintu masuk. Orang-orang dari keluarga Feng buru-buru bersembunyi di samping. Kali ini, beberapa orang dari keluarga Li. Orang yang memimpin adalah Li Qianjing dari keluarga Li. Orang pertama yang dilihat Li Qianjing adalah Gu Wenjian. Saat dia melihat Gu Wenjian, dia bergegas mendekat. Namun, dia segera berhenti. Ini karena dia menemukan orang-orang dari keluarga Li yang telah meninggal belum lama ini. Ketika dia melihat mereka, dia tahu bahwa seseorang telah berada di sini. Pada saat ini, bagaimana dia bisa langsung bergegas? Setelah memeriksa orang-orang dari keluarga Li, alisnya berkerut. Dia tidak tahu siapa yang membunuh orang-orang dari keluarga Li. Setelah mengamati sekelilingnya, dia berjalan menuju Gu Wenjian. Dengan sangat cepat, dia menemukan dinding energi tak berbentuk yang mengelilingi Gu Wenjian. Setelah beberapa kali mencoba, dia juga tidak bisa bergegas masuk dan menangkap Gu Wenjian. Saat ini, sekelompok orang lain bergegas masuk. Kali ini, ada lebih dari 10 orang. Di antara mereka, ada orang-orang dari keluarga Feng dan orang-orang dari keluarga Yang. Orang yang memimpin adalah tetua keluarga Feng, Feng Feng. Adapun orang-orang dari keluarga Yang, jelas tidak ada seorang pun yang memimpin. Li Qianjing dan orang lain dari keluarga Li tidak bersembunyi di samping. Oleh karena itu, ketika Feng Feng dan yang lainnya masuk, mereka langsung melihat mereka. Melihat situasi di depan mereka, Feng Feng dan yang lainnya tentu saja tidak akan sembarangan bergegas menuju Gu Wenjian. Mata Feng Feng berputar sambil berpikir. Dia tahu bahwa mendapatkan Gu Wenjian tidak semudah itu. Dia segera melihat ke arah Li Qianjing dan bertanya, Tuan Mudali, apa yang terjadi? Siapa yang berani membunuh anggota keluarga Li Anda? Aku juga ingin tahu. Li Qianjing berkata dengan dingin. Selama ini, matanya terus melihat sekeliling. Dia merasa orang yang membunuh keluarga Li pasti bersembunyi di dekatnya, tetapi karena kabut terlalu tebal, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Lalu, ada apa dengan Gu Wenjian ini? Feng Feng bertanya. Ada dinding energi takasat mata yang mengelilingi Gu Wenjian. Dengan kekuatanku, aku tidak mampu menembusnya. Oleh karena itu, aku hanya bisa berdiri di sini. Li Qianjing tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Begitu, saya bertanya-tanya mengapa Tuan Mudali tidak buru-buru menurunkannya, kata Feng Feng. Jika penatua Feng Feng tidak mempercayai saya, Anda bisa datang dan mencobanya, kata Li Qianjing. Mengapa saya tidak mempercayai kata-kata Tuan Mudali? Feng Feng berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia mengubah topik, tentu saja, klan Feng kita mungkin punya metode lain. Dia segera berkata kepada dua orang di sampingnya, pergi dan lihat apa yang terjadi. Tentu saja, dia tidak akan mempercayai semua yang dikatakan Li Qianjing. Apapun yang terjadi, dia harus membiarkan rakyatnya mencobanya. Ya, setelah keduanya merespons, mereka segera menuju Gu Wenjian. Ketika mereka tiba di depan Gu Wenjian, bahkan sebelum mereka sempat mencoba, orang lain memasuki lembah. Kali ini, orang-orang dari Sekte Tianyu. Pemimpin mereka adalah penatua Wan Bai dari Sekte Tianyu. Melihat Wan Bai masuk, Feng Feng memberi isyarat agar kedua bawahannya tetap diam. Wan Bai melirik orang-orang dari kedua sisi dan bertanya dengan ragu, Tuan Mudali, penatua Feng Feng, apa yang terjadi? Melihat beberapa anggota keluarga Li jelas-jelas setelah jatuh, dia merasa mereka dibunuh oleh klan Feng. Namun, dari ekspresi Feng Feng dan Li Qianjing, sepertinya tidak demikian. Mengetahui apa yang dipikirkannya, Feng Feng segera berkata, orang-orang dari keluarga Li ini tidak dibunuh oleh klan Feng kami. Ketika kami masuk, kami melihat situasi ini. Kemudian, Tuan Mudali memberitahu saya bahwa ada dinding energi tak terlihat mengelilingi Gu Wenjian. Dia tidak bisa masuk, jadi saya mengirim dua orang dari klan Feng untuk mencoba dan melihat apakah ada cara untuk menembus dinding energi itu. Petik 2. Jadi begitu, Wan Bai mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia melihat kedua orang yang dipanggil oleh Feng Feng. Jelas sekali, dia ingin melihat apa yang terjadi dengan matanya sendiri. Meskipun agak rugi jika membiarkan rakyatnya sendiri mengambil tindakan, Feng Feng tidak mempedulikan hal ini lagi. Saat dia hendak meminta kedua orang itu untuk menyerang dinding energi tak kasat mata, sekelompok orang lain masuk dari luar. Kali ini, ada orang-orang dari keluarga Li, klan Feng, dan klan Yang. Perbedaannya adalah klan yang memiliki pemimpin tambahan, Penatua Huo dari klan Yang. Nama belakang Penatua Huo adalah Yang, dan namanya adalah Huo. Dia memiliki janggut sepanjang satu inci dan mengenakan jubah abu-abu panjang. Meskipun usianya empat puluhan, dia tampak seperti makhluk abadi. Penatua Huo juga menanyakan pertanyaan yang sama. Kemudian, dia melihat kedua anggota keluarga Feng seperti Wan Bai. Feng Feng mengerutkan alisnya dan langsung memerintahkan, lakukan. Kedua orang itu segera bergegas menuju Gu Wen Jian. Namun, mereka jelas terhalang oleh dinding energi tak kasat mata. Setelah itu, mereka menggunakan telapak tangan mereka untuk menyerang dinding energi. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak dapat menembus dinding energi. Sepertinya memang ada dinding energi yang tak terlihat, orang-orang yang datang kemudian mau tidak mau berkata. Itu wajar. Mengapa aku, Li Qianjing, berbohong kepada semua orang? Kata Li Qianjing. Pada saat ini, Penatua Huo dari klan yang berkata, mungkin energi mereka tidak cukup kuat. Saya pikir kita harus membiarkan beberapa dari kita binatang tingkat 4 mencoba. Dengan cara ini, kita mungkin dapat menembus dinding energi. Pada saat itu, orang yang mendapatkan Gu Wen Jian akan menjadi yang paling beruntung. Bagaimana menurut Anda? Saya setuju. Feng Feng langsung setuju. Saya juga setuju. Li Qianjing juga menganggupkan kepalanya. Saya tidak keberatan, kata Wan Bai. Karena semua orang setuju, maka kita berempat binatang tingkat 4 akan pergi. Penatua Huo dari klan yang segera berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan menuju Gu Wen Jian. Melihatnya seperti ini, tiga lainnya juga keluar. Segera, mereka tiba di depan Gu Wen Jian. Pada saat ini, Penatua Huo berkata, saya akan menghitung sampai tiga. Ketika saatnya tiba, semua orang akan menyerang dinding energi tak kasat mata di depan kita bersama-sama. Yang lain segera menganggupkan kepala. Penatua Huo kemudian mulai menghitung. Ketika dia menghitung sampai tiga, mereka berempat menyerang dinding energi tak terlihat di depan mereka bersama-sama. Ledakan. Setelah mendengar suara seperti itu, telapak tangan monster tingkat 4 menyerang tempat yang sama pada waktu yang sama. Namun, setelah suara seperti itu, dinding energi tak kasat mata di depan mereka tidak bergerak sama sekali. Coba arah lain, kata Tetua Huo sambil mengerutkan kening. Setelah itu, beberapa dari mereka mencoba beberapa arah lain, namun hasilnya tetap sama. Mereka tidak dapat menembus dinding energi sama sekali. Tak berdaya, mereka hanya bisa menyerah. Selama periode waktu ini, orang-orang memasuki lembah satu demi satu. Pada akhirnya, Penatua Gui, Feng Dong, dan binatang tingkat 4 lainnya dari keluarga Li juga datang. Binatang tingkat 4 dari keluarga Li bernama Lida. Dia adalah seorang pria parubaya. Dia agak pendek, tapi matanya cerah dan penuh ekspresi. Sejak memasuki dunia rahasia, ini adalah pertama kalinya Lin Long melihat Lida. Saat ini, ada sekitar 200 orang di lembah tersebut. Orang-orang ini secara alami dibagi menjadi empat formasi dan mengepung Gu Wenjian. Zhang Chaoran juga memanfaatkan kesempatan itu untuk bersembunyi di balik orang-orang dari keluarga Li. Namun, dia jelas tidak berniat bertemu Li Qianjing dan yang lainnya. Jelas sekali, ketika Li Qianjing dan yang lainnya melihatnya, mereka pasti akan bertanya kepadanya bagaimana orang-orang itu meninggal. Bagaimanapun, dialah yang memimpin orang-orang itu. Adapun Lin Long, dia bersembunyi di belakang orang-orang dari keluarga Yang. Saat ini, meski dia tidak menyamar, karena kabut tebal, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Setelah melihat pembangkit tenaga listrik orang lain, dan kemudian pada dirinya sendiri, Penatua Huo dari keluarga Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini karena dia tidak melihat binatang tingkat 4 lainnya dari keluarga Yang, yaitu Yang Yi. Dengan berkurangnya satu monster level 4, keluarga Yang pasti akan dirugikan jika mereka bertarung dengan tiga kekuatan lainnya. Meskipun mereka belum menembus dinding energi tak kasat mata, dia samar-samar merasa bahwa keempat kekuatan pasti akan bersaing di tempat ini. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa bertanya kepada orang-orang dari keluarga Yang. Setelah bertanya sekali, kerutan di keningnya semakin dalam karena tidak ada yang melihat Yang Yi sama sekali. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dia merasa itu tidak mungkin karena Yang Yi, bagaimanapun juga, adalah monster level 4. Bahkan jika monster level 4 lainnya yang hadir ingin membunuh Yang Yi, itu akan sulit. Mungkin dia tertunda karena hal lain, dia menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Bukan hanya dia, orang lain dari keluarga yang juga menghiburnya. Pada saat itulah suara halus tiba-tiba bergema di seluruh lembah. Hanya orang terkuat yang bisa mendapatkan Gu Wenjian. Mendengar suara ini, bagaimana mungkin orang banyak tidak tahu bahwa itu adalah roh dari Runic Magic Array. Jadi itu roh Tuhan. Tuan Roh, apa yang harus kita lakukan? Semua orang bertanya satu demi satu. Karena mereka sudah membuat keputusan ini, mereka seharusnya tidak meminta orang untuk mencari pecahan peta. Lin Long mengkritik dalam hatinya. Ada cukup banyak orang di sini, jadi kalian bertarung dulu. Pada akhirnya, hanya akan ada 10 orang yang tersisa di seluruh alun-alun untuk terus bertarung. Kata Roh. Tuan Roh, kamu ingin kami bertarung. Seorang penatua tidak bisa tidak khawatir. Binatang tingkat 4 lainnya juga mengerutkan kening. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati dan tidak berhenti sampai pihak lain mati, empat kekuatan besar pasti akan menderita kerugian besar dari perjalanan ke tempat rahasia ini. Jangan khawatir, jangan berlebihan, kata Roh. Saat suaranya turun, kabut tebal di tempat kejadian tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Eh, bukankah itu Lin Li? Tiba-tiba, seseorang di belakang keluarga yang berseru. Setelah mendengar suara seperti itu, pandangan semua orang beralih ke sumber suara. Mereka menoleh dan melihat Lin Long berdiri di belakang keluarga yang pada saat ini, Lin Long mengalami depresi. Orang yang memanggilnya awalnya tidak bisa mengenalinya. Siapa sangka kabut tebal tiba-tiba menghilang saat ini? Itu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan langsung dikenali oleh orang di depannya. Begitu dia melihat Lin Long, Feng Dong langsung meraum marah. Lin Li, akhirnya aku menemukanmu. Lalu, dia langsung bergegas menuju Lin Long. Bukan hanya dia, tapi monster level 4 lainnya juga segera menyerbu. Dalam sekejap mata, binatang tingkat 4 ini mengepum Lin Long. Di antara mereka, Penatua Gui, Feng Dong, dan Feng Feng adalah yang paling marah karena Lin Long telah merampas apa yang semula milik mereka. Tentu saja, jika seseorang harus memilih orang yang paling marah, tidak diragukan lagi itu adalah Penatua Gui, karena Lin Long telah berulang kali mengolok-oloknya. Mungkin yang lebih tua mengepum Lin Long karena dialah yang membunuh Yang Jiu mereka. Adapun Wan Bai, dia datang untuk membantu Penatua Gui. Adapun Li Qianjing dan Lida, sepertinya karena Lin Long adalah anggota keluarga Li. Tentu saja, mereka semua memiliki tujuan yang sama, dan itu karena Lin Long lah yang memperoleh buah bulan putih dan perisai bumi berputar. Tak perlu dikatakan lagi, buah bulan putih adalah perisai bumi berputar, yang merupakan keterampilan bela diri tingkat mistik, tentu saja merupakan sesuatu yang mereka semua inginkan. Melihat orang-orang ini bergerak begitu cepat, Lin Long mau tidak mau berkata, Batuk-batuk, semuanya, kalian tidak perlu melakukan ini. Lin Li, cepat serahkan buah bulan putih dan perisai bumi berputar. Feng Dong dan Feng Feng mengabaikannya dan meraum dengan marah. Jika bukan karena takut pada monster level 4 lainnya, mereka pasti sudah menyerang. Aku bisa menyerahkannya, tapi kalian banyak sekali. Kepada siapa aku harus memberikannya? Lin Long berkata sambil tersenyum tipis. Kata-katanya menempatkan orang-orang ini pada posisi yang sulit. Lagi pula, hanya ada satu buah bulan putih dan hanya satu manual perisai bumi berputar. Saat ini, Li Qianjing tiba-tiba berkata, Senior, ini tidak benar bagimu. Tuan Mudali, apa maksudnya ini? Penatua Gui mengerutkan kening. Sederhana sekali, Lin Li adalah anggota keluarga Li. Karena Lin Li sudah memperoleh buku petunjuk buah bulan putih dan perisai bumi berputar, kedua benda ini sudah menjadi milik keluarga Li. Jadi, tolong jangan merebutnya. Barang-barang milik keluarga Li, kata Li Qianjing perlahan. Tuan Mudali, apa yang Anda katakan kedengarannya benar, tetapi Anda tidak tahu. Lin Li ini hanya menggunakan cara-cara tercelah untuk merebut barang-barang itu dari tangan saya. Kata Penatua Gui dengan marah. Memikirkan ditipu oleh Lin Long lagi dan lagi, dia tidak bisa menahan amarahnya. Pada saat ini, seseorang dari keluarga Li berteriak, Elder Gui, apa yang kamu katakan salah? Saat itu, semua orang berjuang bersama untuk buah bulan putih. Setiap orang berhak mendapatkan buah bulan putih. Kamulah yang tidak bisa merebutnya dari Lin Li. Apa yang dapat kamu lakukan? Ketika kata-kata ini keluar, Penatua Gui sedikit terdiam, karena pihak lain benar. Kalian semua, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Ayo segera mulai. Hanya 10 orang yang bisa masuk ke babak selanjutnya. Jika kalian tidak mendapatkan hasil setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, kalian semua akan diusir dari tempat ini. Pada saat ini, suara roh formasi terdengar lagi. Jelas sekali bahwa semangat formasi sedikit tidak sabar. Lord Array Spirit, kami monster level 4 tidak harus berpartisipasi dalam kompetisi ini, kan? Pada saat ini, salah satu binatang level 4 tiba-tiba memanggil. Orang ini adalah seorang tetua keluarga Yang. Alasan kenapa dia mengatakan itu bukan karena dia malas, tapi karena dia adalah satu-satunya monster level 4 di keluarga Yang. Jika mereka bertarung, keluarga yang pasti akan dirugikan. Seseorang yang mengetahui rencana Yang Or segera berteriak. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Setiap orang harus diperlakukan sama. Benar, setiap orang harus diperlakukan sama. Budo juga setuju. Adapun sebagian orang bingung kenapa mereka begitu proaktif. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu harus bersaing bersama. Bagaimanapun, hanya tersisa 10 orang. Suara halus Array Spirit dengan cepat terdengar. Mendengar ini, Yang Or secara alami mengalami depresi, tetapi apa yang dapat dia lakukan? Dia hanya bisa menerimanya dengan patuh. Pada saat ini, Array Spirit tiba-tiba berbicara lagi. Jika ada di antara kalian yang merasa tidak tahan lagi, kalian bisa langsung mengaku kalah. Dengan cara ini, runik Array akan bisa mengeluarkanmu dari runik Array. Itu bagus. Mendengar kata-kata Array Spirit, sebagian besar orang menganggupkan kepala. Dengan cara ini, tidak akan ada situasi di mana akan ada banyak korban jiwa. Baiklah, ayo mulai. Kemudian, Array Spirit mengumumkan dengan keras. Begitu suaranya turun, pemandangan itu langsung menjadi tenang. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang bergerak. Hal ini juga diharapkan. Bagaimanapun, orang-orang di sekitar mereka berasal dari sekte yang sama. Dalam situasi di mana ada begitu banyak orang dari kekuatan lain, bagaimana mereka bisa menyerang rakyatnya sendiri? Apa? Kamu masih tidak mau bergerak? Jangan lupa apa yang aku katakan tadi. Jika kamu masih belum mendapatkan hasil setelah waktu dupa, aku hanya bisa mengusir kalian semua. Suara Array Spirit segera terdengar. Mendengar kata-kata Array Spirit, perasaan terdesak muncul di wajah semua orang. Pada saat ini, Feng Dong tiba-tiba berkata, kalau begitu, ayo kalahkan Lin Li dulu. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah mengulurkan tangannya untuk meraih Lin Long. Satu-satunya pemikirannya sekarang adalah segera menangkap Lin Long sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan, dan kemudian mengambil cincin spasialnya. Namun, saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih Lin Long, sesosok tiba-tiba berdiri di depannya, dan langsung menghilangkan energi di tangannya. Orang ini tidak lain adalah putra tertua keluarga Li, Li Qianjing. Elder Feng Dong, Lin Li adalah anggota keluarga Li. Jika Anda ingin menyentuhnya, saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Li Qianjing berkata dengan dingin. Feng Dong tidak bisa menahan diri untuk berhenti ketika melihat ini. Meskipun dia belum pernah melawan Li Qianjing sebelumnya dan tidak tahu apakah dia bisa mengalahkannya, dia tahu bahwa meskipun dia melakukannya, dia harus menghabiskan banyak waktu. Pada saat itu, dia mungkin memberi kesempatan pada monster tingkat 4 lainnya. Oleh karena itu, dia berhenti begitu saja. Dia tidak ingin diusir oleh monster level 4 lainnya setelah mengalahkan Li Qianjing. Tiba-tiba, yang mengejutkan semua orang, Li Qianjing, yang berdiri di depan Lin Long, tiba-tiba bergerak. Namun, dia menyerang Lin Long, yang berada di belakangnya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia tidak akan pernah menyerang Lin Long, dia tiba-tiba berbalik dan meraih tangan kiri Lin Long, yang mengenakan runik space ring. Ide yang kai sangat sederhana, dia ingin merebut cincin luar angkasa di tangan Lin Long secepat kilat. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Lin Long tidak memakai space ring, tapi runik space ring. Li Qianjing ini benar-benar jahat. Dia sepertinya melindungi Lin Li di permukaan, tapi dia benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk merebutnya. Pikiran seperti itu terlintas di benak semua orang ketika mereka melihat pemandangan ini. Menurut pendapat mereka, dengan kekuatan Li Qianjing sebagai monster level 4, Lin Long tidak akan mampu melawan atau menghindar tepat waktu. Space ring di tangannya pasti akan direnggut oleh Li Qianjing dalam sekejap mata. Bahkan jika Lin Long mengaku kalah sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri dari lingkaran sihir Rise sebelum cincin luar angkasa direnggut. Sayang sekali, jika barang-barang di dalamnya direnggut oleh Li Qianjing, akan sulit untuk merebutnya kembali. Untuk sesaat, semua monster level 4 menghela nafas dalam hati mereka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan mereka? Ini karena saat Li Qianjing meraih di belakangnya, Lin Long benar-benar bangkit kembali dalam sekejap. Gerakannya sangat cepat. Bahkan monster level 4 hanya melihat bayangan setelahnya. Karena itu, kepercayaan 100% Li Qianjing yang awalnya dalam meraih Lin Long sebenarnya gagal. Kecepatan dan reaksi anak ini terlalu cepat. Apakah dia benar-benar monster level 4? Untuk sesaat, semua orang tercengang. Tuan Mudali, saya tidak menyangka Anda begitu kejam. Anda bahkan menyerang bangsa Anda sendiri. Lin Long berkata dengan dingin sambil menatap Li Qianjing. Jika bukan karena kesadaran ilahi yang kuat dan kemampuan bawaan roh rubah ekor tiga, dia pasti sudah jatuh ke dalam perangkap Li Qianjing. Saat ini, ekspresi Li Qianjing sangat jelek. Dia tidak hanya menyerang rakyatnya sendiri, tapi dia justru gagal. Tentu saja, dia merasa kehilangan muka di depan semua orang. Dia tidak menjawab Lin Long. Sebaliknya, dia meraih Lin Long sambil mendengus dingin. Feng Dong dan Feng Feng juga segera menyerang Lin Long. Bukan hanya mereka bertiga, binatang level 4 lainnya juga melakukan hal yang sama. Sebagai monster level 4, mereka pasti tidak akan tersingkir. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir sama sekali. Yang paling mereka inginkan sekarang adalah hal-hal yang ada di tubuh Lin Long. Oleh karena itu, mereka semua menyerang Lin Long. Dengan mengerutkan kening, Lin Long segera berbalik dan melarikan diri. Meskipun tujuh binatang level 4 mengepung Lin Long, mereka sangat memikirkan diri mereka sendiri. Mereka percaya bahwa Lin Long tidak akan bisa lepas dari telapak tangan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak memblokir semua rute pelarian Lin Long. Sebaliknya, mereka meninggalkan area terbuka yang relatif luas di belakang Lin Long. Hanya dengan begitu Lin Long bisa berbalik dan melarikan diri seperti ini. Saat dia berbalik, beberapa aliran energi langsung menyerangnya. Anak ini pasti sudah mati. Melihat pemandangan ini, pemikiran ini terlintas di benak semua orang. Pada saat ini, perisai bumi berputar tiba-tiba muncul di belakang Lin Long. Ledakan. Segera, beberapa aliran energi menyerang revolving earth shield. Dalam sekejap, revolving earth shield segera meledak. Pada saat yang sama, Lin Long langsung dikirim terbang. Meskipun Lin Long menggunakan revolving earth shield, orang-orang ini tidak berpikir bahwa dia bisa bertahan. Bagaimanapun, ini adalah serangan dari beberapa monster level 4. Namun, yang tidak mereka duga adalah ketika monster level 4 ini menyerangnya lagi, dia benar-benar terpental dan berlari ke kanan. Tidak mungkinkan, bagaimana anak ini masih bisa berdiri. Bagaimana dia masih bisa berlari. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bahkan beast master kelas 4 tertegun sejenak. Lin Long sepertinya menderita cedera serius, tapi dia masih mampu bertahan dari serangan gabungan monster level 4 ini. Tentu saja mereka terkejut. Alasannya bukan hanya kemampuan pertahanan yang kuat dari revolving earth, silt, teknik tubuh Lin Long, dan peningkatan kekuatan baru-baru ini, tetapi juga karena sebagian besar monster level 4 ini hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan mereka. Oleh karena itu, bahkan dengan begitu banyak monster level 4 yang menyerang Lin Long, energi gabungannya tidak cukup untuk melukai atau membunuh Lin Long secara serius. Selain meremehkan Lin Long, mereka juga ingin menghemat energi sesaat setelah Lin Long dirobohkan. Pada saat itu, siapapun yang memiliki sisa energi yang cukup akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin spasial Lin Long. Mereka tidak menyangka Lin Long bisa lolos dari serangan gabungan mereka. Ini tentu saja merupakan kesalahan perhitungan. Setelah beberapa saat terkejut, mereka langsung mengejarnya. Yang tercepat adalah yang Or dan Wan Bai, sementara yang lain mengikuti di belakang mereka. Meskipun keduanya adalah yang tercepat, nyatanya, yang lainnya hanya berjarak satu badan dari mereka. Melihat orang-orang ini mengejarnya, Lin Long langsung menyerbu ke sekelompok orang di samping. Kelompok orang ini berasal dari keluarga Feng. Ketika mereka melihat Lin Long datang, orang-orang terdekatnya mengangkat pedang dan menikamnya. Bagi mereka, Lin Long sekarang adalah anjing yang tenggelam, jadi mereka tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghajarnya. Namun, yang tidak mereka duga adalah begitu mereka mengulurkan pedang, kekuatan isap yang kuat bekerja di tangan mereka. Pada akhirnya, kecuali Beastmaster level 3 tahap akhir yang nyaris tidak berhasil meraih pedang di tangannya, 5 atau 6 pedang lainnya langsung tersedot ke langit. Sial, bukankah ini teknik pedang langit berkobar? Bagaimana anak ini bisa mengetahuinya? Mereka yang melihat gerakan apa yang digunakan Lin Long segera berseru. Para Beastmaster level 4 yang mengejar Lin Long secara alami juga tercengang. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengetahui bahwa Lin Long telah menggunakan teknik pedang langit berkobar. Tidak mungkin, bukankah teknik pedang langit berkobar adalah teknik pedang tingkat misterius keluarga yang? Bagaimana Lin Li mengetahuinya? Tiba-tiba, orang-orang lainnya berseru kaget. Selain berseru, Beastmaster level 4 juga tahu bahwa Lin Long adalah monster level 4. Kalau tidak, bahkan jika dia mengetahui teknik pedang langit berkobar, dia tidak akan mampu menyedot pedang dari tangan orang-orang itu dengan mudah. Bukankah sebelumnya anak ini hanyalah monster level 3? Bagaimana dia bisa menjadi monster level 4 dalam waktu sesingkat itu? Pada saat yang sama, pemikiran yang sama terlintas di benak mereka. Mungkinkah Lin Li secara kebetulan bertemu di lubang yang dalam itu? Zhang Chaoran, yang tidak jauh dari situ, berpikir sendiri. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak bisa memahami bagaimana Lin Long dapat meningkatkan kekuatannya ke level monster level 4 dalam waktu sesingkat itu. Sial, jika aku tahu lebih awal, aku akan mengejarnya. Zhang Chaoran, yang berpikir demikian, merasa sedikit menyesal. Karena jika dia melakukan itu, dia mungkin adalah orang yang mendapatkan pertemuan kebetulan itu. Meskipun mereka sangat terkejut, para Beastmaster level 4 masih mengejar Lin Long dengan sekuat tenaga. Namun, bagaimana Lin Long memberi mereka kesempatan untuk mengelilinginya? Dia akan bergegas kemanapun ada orang di sekitarnya, dan kemudian menggunakan teknik pedang langit berkobar untuk mengacaukan orang-orang itu sehingga mereka tidak bisa mengelilinginya sama sekali. Pada saat ini, suara roh formasi tiba-tiba terdengar lagi dalam kehampaan. Waktunya tidak banyak lagi, kalian harus hati-hati. Kemudian, dengan suara swash, sebatang dupa muncul di tengah lapangan. Ekspresi semua orang berubah ketika melihat dupa tersebut karena sebagian kecilnya telah terbakar. Dengan kata lain, jika Beastmaster level 4 ini terus mengejar Lin Long seperti ini, mereka semua akan diusir dari runik Magic Array. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan Gu Wen Jian. Tiba-tiba, beberapa Beastmaster level 4 berhenti. Begitu seseorang berhenti, Beastmaster level 4 lainnya juga berhenti. Semuanya, kami, empat kekuatan utama, hanya bisa bertarung. Jika tidak, kami tidak akan bisa mendapatkan Gu Wen Jian sama sekali. Li Qian Jing berkata sambil mengerutkan kening. Tuan Mudali benar, karena itu yang terjadi, Feng Dong mengangguk dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyerang orang-orang dari keluarga yang di sampingnya. Orang-orang dari keluarga yang tidak menyangka dia akan bergerak dan dikirim terbang. Namun, jelas bahwa dia berbelas kasihan dan tidak membunuh mereka, hanya melukai mereka. Melihat dia menyerang orang-orang dari keluarga Feng, Yang Or yang kebetulan berada di dekat orang-orang dari Sekte Tianyu, segera menyerang orang-orang dari Sekte Tianyu. Adapun para Beastmaster level 4 lainnya, mereka juga segera menyerang orang-orang yang tidak berada di pihak mereka. Untuk sesaat, suasana menjadi kacau balau. Situasi seperti itu membuat Lin Long menghela nafas lega. Dia segera mengeluarkan obat penyembuhan tingkat tertinggi dan mengkonsumsinya. Jika bukan karena fakta bahwa ada begitu banyak orang yang hadir dan para Beastmaster level 4 tidak berani menyerangnya, serta teknik gerakannya yang luar biasa dan keterampilan pedang pemecah langit, dia pasti sudah dikelilingi oleh orang-orang ini. Pada saat itu, bahkan jika dia menggunakan revolving earth shield, dia tidak akan mampu menahan serangan mereka. Saat ini, tentu saja ada beberapa orang di sekitar Lin Long. Namun, setelah melihat kekuatannya, mereka tidak berani menyerangnya. Semuanya mundur. Lin Long tidak peduli dengan mereka. Sebaliknya, ia menggunakan kesempatan ini untuk menyembuhkan luka-lukanya. Melihat bahwa dia sebenarnya sedang bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya, orang-orang ini saling memandang dan segera bergegas mendekat. Mereka tidak menyangka Lin Long tiba-tiba membuka matanya dan menyerang mereka dengan pedangnya. Ah! Setelah beberapa kali berteriak, orang-orang ini semuanya terluka. Dengan cara ini, mereka tidak berani mendekati Lin Long. Melihat mereka tidak berani mendekatinya, Lin Long secara alami mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Adegan ini dilihat oleh Feng Dong yang paling dekat. Bocah ini justru berani bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya saat ini. Jika aku mendekat dan memukulnya dengan telapak tangan, bukankah dia akan tamat? Pikiran seperti itu terlintas di benak Feng Dong. Jika tidak ada orang di sekitarnya, dia akan langsung menggunakan tebasan pedang langit. Segera, setelah menamparkan orang-orang di sekitarnya, dia segera bergegas menuju Lin Long. Ketika dia mendekati Lin Long, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tak hanya itu, pedang panjang di tangannya juga langsung menyerang Lin Long. Nak, kamu sudah mati. Feng Dong sangat gembira. Dia tidak menyangka saat ini, perisai bumi berputar tiba-tiba muncul di depan Lin Long. Sial, kekuatan spiritual anak ini sangat kuat. Dia benar-benar mengetahui serangan diam-diamku. Feng Dong mengutup dalam hatinya. Pada saat berikutnya, energi pedangnya menyerang perisai bumi berputar Lin Long, secara langsung memaksa Lin Long mundur. Dia hanya memaksa Lin Long mundur. Dia bahkan tidak menghancurkan revolving earth shield, jadi Lin Long secara alami tidak akan menderita luka lagi. Pada saat ini, Lin Long kebetulan mundur ke sisi beberapa orang dari sekte Tianyu. Orang-orang ini segera mengayunkan pedang mereka ke arah Lin Long. 1816. Orang-orang ini berpikir bahwa mereka dapat memanfaatkan mundurnya Lin Long untuk menghadapinya. Mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan isap. Lalu, pedang panjang di tangan mereka tiba-tiba terbang ke udara. Berengsek. Apakah anak ini manusia? Bagaimana dia masih bisa menggunakan skill pedang langit berkobar saat ini? Situasi ini membuat orang-orang ini mengutup dalam hati mereka. Bahkan Feng Dong, yang memaksa Lin Long mundur, merasakan hal yang sama. Saat orang-orang dari sekte Tianyu kehilangan pedang mereka, mereka segera ditangkap oleh beberapa orang dari keluarga Feng untuk menangani mereka. Bagaimana mereka, yang kehilangan senjata, bisa menandingi orang-orang ini? Mereka dengan cepat dikalahkan dan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Untungnya, mereka berteriak tepat waktu. Mereka tidak menderita luka apapun dan ditolak oleh energi tak kasat mata. Kenapa, pena tua Feng Dong, apakah kamu ingin bersaing denganku? Lin Long memandang Feng Dong dan tersenyum. Feng Dong segera mengerutkan alisnya. Dia secara alami ingin bersaing dengan Lin Long, tetapi setelah melihat sekeliling, dia berubah pikiran. Karena tanpa partisipasinya, orang-orang dari keluarga Feng jelas dirugikan. Karena konflik antara keluarga Feng, keluarga Yang, dan sekte Tianyu, kedua kekuatan ini sepertinya sengaja menyasar keluarga Feng. Bagaimana satu kekuatan bisa menghadapi dua kekuatan? Jika Bismaster kelas 4 seperti dia tidak berpartisipasi, itu akan menjadi lebih buruk. Nak, anggap dirimu beruntung. Aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Feng Dong hanya bisa mengatakan ini dengan keras. Tentu saja, alasan terpentingnya adalah Lin Long terlalu sulit untuk dihadapi. Begitu banyak dari mereka yang tidak bisa menghadapi Lin Long sekarang. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Lin Long sendirian. Karena dia tidak bisa mengalahkan Lin Long, tidak ada gunanya bertarung dengannya. Oleh karena itu, dia segera mengambil keputusan dan langsung mengucapkan kata-kata tersebut. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk berurusan dengan orang-orang dari keluarga Yang atau sekte Tianyu. Faktanya, delapan dari sepuluh orang sudah diputuskan. Mereka adalah Beastmaster kelas 4, termasuk Lin Long. Bisa dibilang sisa orang hanya bisa memperebutkan tiga tempat lainnya. Dan sekarang, Beastmaster kelas 4 hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan salah satu dari tiga tempat untuk rakyatnya. Selain Feng Dong, Beastmaster kelas 4 lainnya juga ingin berurusan dengan Lin Long. Namun, setelah melihat kekalahan Feng Dong, mereka menyerap pada gagasan ini. Begitu saja, meski Lin Long berdiri di tengah arena, tidak ada satu orang pun di sekitarnya. Ini sungguh tontonan yang luar biasa. Karena tidak ada orang di sekitar, Lin Long secara alami duduk untuk bermeditasi dan menyembuhkan luka-lukanya. Karena dia belum sepenuhnya menyerap energi buah darah hitam, kecepatan penyembuhannya lebih cepat dari biasanya. Jelas sekali, buah darah hitam juga memiliki beberapa kemampuan penyembuhan. Tanpa disadari, hanya ada sedikit dupa yang tersisa di ladang. Saat hendak terbakar habis menjadi abu, masih tersisa sebelas orang. Termasuk Lin Long, delapan org level 4 masih berada di arena, dan dua org level 3 berada di puncak level 3. Yang mengejutkan semua orang, org ke sebelas berada di puncak level 2. Ini adalah bisman dari keluarga Yang, dan dia kebetulan berdiri di samping pena tua Yang Si. Bagaimana anak ini bisa bertahan sampai sekarang? Semua orang sangat terkejut. Namun, monster level 4 tidak punya waktu untuk terkejut, jadi mereka semua melihat ke arah Yang Si dan berkata, Elder Si, cepat keluarkan orang ini. Menurut pendapat mereka, bahkan jika org level 2 memasuki pertempuran terakhir, dia tidak akan banyak berguna, jadi mereka tentu saja berharap pena tua Si akan mendahulukan keadilan di atas keluarga. Wajah pena tua Huo berubah sangat jelek. Namun pada akhirnya, dia tetap membuat pilihan, dan itu adalah mengirim anggota keluarga yang keluar dengan satu serangan telapak tangan. Alasan orang ini dapat bertahan sampai sekarang, selain karena kemampuan beradaptasi dan keterampilan pergerakannya yang unggul, juga karena dia selalu berada di sisi pena tuasi. Oleh karena itu, meskipun pena tuasi mengirimnya keluar, dia tidak merasa bersalah. Alasan mengapa pena tuasi melakukan ini secara alami karena dia dapat melihat bahwa orang ini tidak akan banyak berguna bahkan jika dia masuk nanti. Karena mereka tidak punya kesempatan, lebih baik biarkan dia punya kesempatan. Pena tua dia benar-benar mengetahui gambaran besarnya. Aku, Feng Feng, adalah orang pertama yang mengagumimu. Melihat tindakan yang Si, Feng Feng menangkupkan tinjunya dan berkata, Aku, Wan Bai, juga mengagumimu. Pena tua Wan Bai dari Sekte Tianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Saya juga. Yang lain langsung ikut-ikutan. Tuan roh formasi, sekarang hanya tersisa sepuluh orang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Li Qianjing berkata sambil melihat ke dalam kehampaan. Untuk sesaat, pemandangan itu menjadi sunyi. Semua orang menunggu jawaban dari roh formasi. Adapun Linlong, pandangannya tertuju pada salah satu dari dua Beastmaster level tiga. Orang ini tidak lain adalah Zhang Chaoran. Dengan kata lain, total ada tiga orang dari keluarga Li yang hadir. Namun, hanya Linlong yang tahu bahwa Zhang Chaoran memiliki motif tersembunyi. Zhang Chaoran mampu bertarung sampai akhir sesuai ekspektasi Linlong. Namun, dalam pertarungan sengit barusan, dia masih tidak mengungkapkan kekuatannya dan tidak menunjukkan kekuatan apapun yang melampaui Beastmaster level tiga puncak biasa. Beastmaster level tiga lainnya berasal dari Sekte Tianyu. Dengan kata lain, sama seperti keluarga Li, Sekte Tianyu juga memiliki tiga orang. Keluarga yang memiliki jumlah orang paling sedikit. Setelah beberapa saat, suara halus roh formasi terdengar lagi. Sekarang, bertarung berpasangan. Sebelum suara roh formasi menghilang, seseorang telah bergerak. Dia langsung menyerang Beastmaster level tiga puncak Sekte Tianyu. Sebelum semua orang bisa bereaksi, orang itu sudah berdiri di depan Beastmaster level tiga puncak keluarga Feng. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata, lawanmu adalah aku. Orang ini tidak lain adalah Zhang Chaoran. Jelas sekali dia sangat berpengalaman. Selama kamu berdiri di depan lawan dan menunjuk ke arahnya, kamu akan bisa memilih lawanmu. Pada saat ini, penjelasan roh formasi terdengar lagi. Penatua Gui mau tidak mau menunjuk ke arah Zhang Chaoran dan bertanya, karena itu masalahnya, anak ini telah memilih lawannya. Itu benar, jawab roh formasi. Sial, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan langsung memilihmu, Dutau. Penatua Gui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hati. Sekarang, sudah jelas bahwa tidak peduli Beastmaster level empat mana yang memilih Beastmaster level tiga ini, Dutau akan bisa memasuki babak berikutnya. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata roh formasi, Penatua Gui secara alami dipenuhi dengan penyesalan. Bagaimanapun, Dutau tidak memiliki kekuatan untuk memasuki babak berikutnya. Jika Penatua Gui atau Wan Bai membuat pilihan yang sama, orang-orang dari sekte Tianyu pasti akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan Gu Wen Jian. Tidak hanya dia terkejut, tetapi para Beastmaster level empat lainnya yang hadir juga terkejut. Tepat pada saat ini, Li Qianjing tiba-tiba melihat ke arah Zhang Chaoran dan berkata, Chaoran, aku ingin kamu memberikan lawanmu kepadaku, lalu kamu bisa menangani sendiri Penatua Lida. Ide-nya sangat sederhana, dia ingin dua Beastmaster level empat dari keluarga Li menangani yang lemah. Dengan cara ini, keluarga Li akan memiliki dua Beastmaster level empat yang memasuki babak berikutnya. Dengan begitu, peluang mereka mendapatkan Gu Wen Jian akan lebih tinggi dibandingkan kekuatan lainnya. Itu tidak akan berhasil. Mendengar kata-kata Li Qianjing, Feng Dong dan Beastmaster level empat lainnya segera berteriak. Kenapa tidak, Zhang Chaoran adalah anggota keluarga Li saya. Dia akan melakukan apapun yang saya ingin dia lakukan, kata Li Qianjing dengan puas. Takut roh formasi akan setuju, Yang He buru-buru berteriak, Tuan roh formasi, jika Anda setuju dengan ini, itu tidak adil bagi kita semua. Benar, ini sama sekali tidak adil bagi kami. Yang lain juga buru-buru berteriak. Tanpa diduga, roh formasi berkata, Ini urusanmu, Ini tidak ada hubungannya denganku. Berengsek, Orang-orang ini hanya bisa mengutuk roh formasi di dalam hati mereka. Namun, mereka hanya berani mengutuk dalam hati. Mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Karena roh formasi telah setuju, Ayo kita pergi, Li Qianjing segera menatap lidah dan berkata. Setelah berbicara, Keduanya berjalan menuju Zhang Chaoran di sisi lain. Tanpa diduga, Zhang Chaoran tiba-tiba berkata, Tunggu. Iya Chaoran, Ada apa? Li Qianjing bertanya dengan ragu. Senyuman yang tak terlukiskan muncul di wajah Zhang Chaoran. Dia berkata, Tuan muda sulung, Saya minta maaf. Saya, Zhang Chaoran, Tidak memiliki kebiasaan memberikan barang-barang saya kepada orang lain. Seperti yang diharapkan, Linlong berpikir sendiri setelah mendengar kata-kata Zhang Chaoran. Baru saja, Dia menduga bahwa Zhang Chaoran pasti telah memperjelas hubungannya dengan Li Qianjing. Zhang Chaoran ini seharusnya punya beberapa trik lain. Kalau tidak, Dia tidak akan berani berselisih langsung dengan Li Qianjing. Aku harus berhati-hati nanti, Pikir Linlong. Zhang Chaoran, Beraninya kamu tidak menaati perintahku. Kamu pasti lelah hidup. Ekspresi Li Qianjing langsung berubah. Sejujurnya, Dia tidak menyangka Zhang Chaoran berani melanggar perintahnya. Perlu diketahui bahwa Zhang Chaoran telah berada di keluarga Li selama bertahun-tahun Dan orang-orang ini tidak pernah melanggar perintahnya. Bukan hanya dia, Orang lain yang hadir juga tidak menyangka hal ini. Anak ini pasti sangat merindukan Gu Wenjian hingga dia berani mengkhianati Li Qianjing. Mereka semua berpikir demikian dalam hati mereka. Tuan muda tertua, Saya minta maaf. Saya tidak akan menyerahkannya, Kata Zhang Chaoran acuh tak acuh. Zhang Chaoran, Kamu berani mengkhianati keluarga Li sekarang. Setelah kamu keluar, Tidak akan ada tempat bagimu di kota dingin utara. Pikirkan baik-baik, Aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu berjanji padaku, Aku, Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa sekarang. Li Qianjing tidak ingin kehilangan kesempatan sebesar ini. Tidak peduli apa yang kamu katakan, Aku tidak akan berubah pikiran. Zhang Chaoran menggelengkan kepalanya. Zhang Chaoran, Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki peluang untuk mendapatkan Gu Wenjian? Anda harus tahu bahwa Anda hanyalah seorang Bismaster kelas 3. Kamu bukan tandingan Bismaster kelas 4 seperti kami. Daripada mencoba dengan sia-sia untuk mendapatkan apa yang tidak bisa Anda dapatkan, Mengapa Anda tidak memberikan kesempatan ini kepada Tuan Muda Sulung dan saya? Dengan cara ini, Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Saat kami pergi keluar, kepala keluarga akan memberimu hadiah yang bagus. Lida, yang berada di samping Li Qianjing, juga berkata, Tanpa diduga, Zhang Chaoran masih menggelengkan kepalanya. Zhang Chaoran, menurutku kamu tidak akan menyerah sampai kamu melihat peti mati itu. Melihat Zhang Chaoran seperti ini, Li Qianjing tidak bisa menahan amarahnya. Dia bahkan tampak seperti ingin langsung bergegas dan menyerang Zhang Chaoran. Pada saat ini, suara roh formasi terdengar lagi. Apa yang kalian perdebatkan? Jika kalian terus berdebat, aku akan mengusir kalian. Mendengar kata-kata roh formasi, Li Qianjing dan Lida tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa menatap Zhang Chaoran dengan marah. Adapun Zhang Chaoran, dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan mereka. Dia masih memasang ekspresi riang, seolah dia tidak tahu bahwa Li Qianjing dan Lida adalah Beastmaster kelas 4. Pada saat inilah Yang He, yang awalnya berdiri diam, tiba-tiba bergerak. Dia tiba-tiba bergegas ke depan Feng Feng, menunjuk ke arahnya, dan berkata, Penatua Feng Feng, aku memilihmu sebagai lawanku. Melihat Penatua He telah menempati posisi di depan Feng Feng, para Beastmaster kelas 4 lainnya merasa sedikit menyesal karena kekuatan Feng Feng adalah yang paling lemah di antara mereka. Namun, karena Yang He pergi duluan, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Setelah Yang He menentukan pilihannya, Feng Dong, Penatua Gui, Wan Bai, Li Qianjing, Lida, dan Linlong ditinggalkan. Feng Dong memilih Lida, sedangkan Penatua Gui memilih Li Qianjing. Adapun Wan Bai, dia ingin memilih Lida, tapi Feng Dong mengalahkannya. Dengan kata lain, tidak ada satupun dari mereka yang mau memilih Linlong. Meskipun kultifasi Linlong tampaknya paling lemah, karena penampilannya sebelumnya, siapa yang mau memilihnya. Bagaimanapun, Linlong aman dan sehat bahkan ketika dikejar oleh begitu banyak Beastmaster kelas 4. Wan Bai tidak punya pilihan. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih Linlong sebagai lawannya. Yang He kemudian bertanya, Tuan Roh Formasi, haruskah kita bertarung pada saat yang sama, atau dua lawan sekaligus? Dua sekaligus. Sudah lama sekali aku tidak memperluas wawasanku. Meski kekuatanmu tidak seberapa, kata Roh Formasi. Mendengar kata-kata itu, wajah semua orang berkedut. Namun, mereka tidak berani membantah. Bagaimanapun, kekuatan Roh Formasi ada di sana untuk dilihat semua orang. Orang yang memilih pertama akan pergi duluan. Suara Roh Formasi terdengar lagi. Mendengar kata-kata Roh Formasi, Zhang Chaoran dan Dutau segera berdiri di tengah arena, sementara yang lain mundur ke sekeliling. Karena dia adalah orang terakhir yang terpilih, dia pasti akan bertarung di ronde terakhir. Linlong secara alami duduk dan bermeditasi. Melihatnya seperti ini, Wan Bai hanya bisa meliriknya. Saya tidak percaya Anda dapat mengobati luka Anda sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Melihat Linlong, pemikiran seperti itu terlintas di benak Wan Bai. Dari sudut pandangnya, perlakuan Linlong bahkan lebih buruk daripada upaya di menit-menit terakhir. Itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Sebaliknya, hal itu akan mempengaruhi pertempuran yang akan datang. Saat dia memikirkan hal itu, pertarungan antara Zhang Chaoran dan Dutau telah dimulai. Dutau tidak terlalu menaruh perhatian pada Zhang Chaoran. Karena itu juga dia tidak berbicara menentang Zhang Chaoran. Baginya, berurusan dengan Zhang Chaoran jelas lebih baik daripada berurusan dengan Beastmaster kelas 4 lainnya. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Meskipun mereka berdua adalah Beastmaster kelas 3 puncak, kekuatan Zhang Chaoran jelas berada di atasnya. Terlebih lagi, Zhang Chaoran bahkan sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Itu juga karena dia hampir tidak mampu menghadapi Zhang Chaoran pada awalnya. Setelah selusin gerakan, dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Pada akhirnya, dia bahkan tersungkur ke tanah oleh pedang Zhang Chaoran. Sebelum Zhang Chaoran bisa mengejarnya, dia dengan cepat mengakui kekalahan. Dia tidak ingin dibunuh oleh Zhang Chaoran. Begitu saja, Zhang Chaoran memasuki babak selanjutnya. 1817 Berikutnya adalah Yang Or dan Feng Feng. Yang Or jauh lebih kuat dari Feng Feng, dan setelah pertarungan singkat, Yang Or menang. Setelah itu, giliran Feng Dong dan Lida. Lida bukan tandingan Feng Dong, dan Feng Dong akhirnya menang. Berikutnya adalah Penatua Gui dan Li Qianjing. Keduanya tampak berimbang di awal, namun setelah pertarungan yang panjang dan intens, Li Qianjing akhirnya menang. Meskipun Penatua Gui tidak berdaya, dia hanya bisa menerima hasil ini. Setelah pertarungan sengit, giliran Lin Long dan Wan Bai. Keduanya berdiri di tengah arena, sementara yang lain mundur ke samping. Yang mana di antara keduanya yang akan menang? Saya pikir itu adalah Penatua Wan Bai. Saya pikir itu adalah Lin Li. Semua orang berdiskusi di samping. Beberapa mengira itu adalah Lin Long, sementara yang lain mengira itu adalah Wan Bai. Mereka yang menganggap tinggi Lin Long adalah karena dia baik-baik saja meski dikejar oleh banyak orang. Mereka yang sangat menghargai Wan Bai merasa bahwa Lin Long tidak lebih kuat dari Penatua Wan Bai dalam aspek lain, kecuali teknik gerakannya yang kuat. Revolving Earth Shield memang kuat, tapi hanya digunakan untuk pertahanan. Akan sulit mengalahkan Elder Wan Bai dengan itu. Adapun teknik pedang langit berkobar, itu hanya bisa digunakan melawan alam rendah, dan alam Penatua Wan Bai jelas lebih tinggi daripada alam Lin Long. Karena itu, mereka merasa Penatua Wan Bai akan mengalahkan Lin Long. Lin Li, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sesepuh sekte Tianyu hari ini. Wan Bai berkata dengan dingin sambil menatap Lin Long. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang panjangnya. Bagaimanapun, Lin Long sudah menjadi monster level 4, dan dia baru saja menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati? Dia tidak hanya mengeluarkan pedang panjangnya, tapi bayangan hitam segera muncul di belakangnya. Itu jelas merupakan bakat asal dari binatang buas. Bayangan hitam ini tampak seperti banteng yang kuat. Melihat bayangan hitam itu, seseorang mau tak mau bertanya, ini bakat asal banteng mengamuk, kan? Benar, ini adalah Raging Bull. Ia memiliki bakat binatang buas tingkat menengah. Seseorang yang mengetahui tentang Raging Bull dan Wan Bai langsung tertawa. Karena penatua Wan Bai memiliki bakat binatang buas yang begitu ganas, Lin Li jelas bukan lawannya. Iya, Lin Li hanya memiliki bakat alami roh rubah berekor 3. Bakat alami roh rubah berekor 3 hanya merupakan keunggulan dalam hal pergerakan. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan banteng pengamuk. Mendengar kata-kata tersebut, beberapa orang di sekitarnya langsung berteriak sedemikian rupa. Bahkan mereka yang optimis terhadap Lin Long mau tidak mau tetap optimis terhadap penatua Wan Bai. Lin Long tersenyum tipis. Saat dia mengeluarkan pedang panjangnya, dia juga mengaktifkan kemampuan bawaan di rebis miliknya. Seperti yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, menggunakan roh rubah ekor 3 untuk menghadapi banteng yang mengamuk bukanlah ide yang bagus. Oleh karena itu, dia mengaktifkan kemampuan bawaan kucing Sirius miliknya. Dalam sekejap, hantu kucing Sirius muncul di belakangnya. Ini adalah kemampuan bawaan kucing Sirius. Mereka yang tahu bahwa itu adalah bakat bawaan kucing Sirigala Surgawi segera berseru. Apa, kemampuan bawaan Celestial Wolfchat? Bagaimana dia bisa memiliki bakat seperti binatang mengamuk? Setelah mendengar ini, sebagian besar orang tercengang, termasuk monster level 4 yang hadir. Banyak dari mereka yang telah bekerja keras selama beberapa dekade sebelum akhirnya mendapatkan kemampuan bawaan dari monster mengamuk tingkat menengah. Namun, Lin Long memiliki kemampuan bawaan dua binatang seperti itu di usia yang begitu muda. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan bawaan kucing Sirius. Aku benar-benar meremehkanmu. Wan Bai berkata sambil mengerutkan kening. Setelah jeda singkat, dia mencibir, namun, lalu bagaimana jika itu adalah kemampuan bawaan kucing Sirius? Kamu tidak memiliki keuntungan apapun terhadapku. Begitu dia selesai berbicara, dia meraung keras dan menyerang Lin Long dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang yang menyerang Lin Long seperti banteng yang mengaum dalam hirup pikuk. Lin Long segera menghadapinya dengan pedangnya, dan aura pedangnya seperti kucing Sirius yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Bang! Aura pedang menghantam, dan sesosok tubuh tiba-tiba mundur tujuh atau delapan langkah. Itu tidak lain adalah Lin Long. Ini tidak mengejutkan Lin Long, karena ranah pihak lain jelas lebih tinggi dari miliknya. Wilayah kekuasaannya lebih tinggi dari miliknya, dan bakatnya sebagai monster mengamuk serupa dengan miliknya. Oleh karena itu, wajar jika dia dirugikan. Apakah kamu melihatnya, Lin Li? Wan Bai langsung berteriak bangga. Dari kelihatannya, Lin Li bukan tandingan penatua Wan Bai. Mereka yang optimis dengan Wan Bai langsung berkata. Tidak sesederhana itu, Lin Li bahkan belum memanfaatkan teknik gerakannya. Mereka yang mendukung Lin Long membalas. Saat mereka berdebat, Wan Bai menyerang Lin Long dengan pedangnya lagi. Kali ini, aura pedangnya jelas lebih ganas dari sebelumnya. Itu sangat kejam sehingga membuatnya terlihat sangat marah. Seolah-olah Wan Bai akan berubah menjadi banteng yang mengamuk saat ini. Ekspresi Lin Long tidak berubah, dan pedang di tangannya sekali lagi menghadapi serangan lawannya. Namun, kali ini, dia tidak hanya menyerang dengan pedangnya. Sebaliknya, dia menggunakan ilmu pedang angin yang mendalam. Teknik pedang langit berkobar tidak begitu efektif melawan-lawannya, namun ilmu pedang angin mendalam berbeda. Begitu dia menggunakan ilmu pedang angin yang mendalam, ilmu pedang Lin Long segera menjadi tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Meskipun Lin Long terpaksa mundur karena serangan lawannya di awal, ilmu pedang angin yang mendalam dengan cepat membalikkan keadaan. Dia tidak hanya membalikkan keadaan, tapi dia juga dengan cepat menekan Wan Bai. Karena perubahan ilmu pedang angin yang mendalam yang tidak dapat diprediksi, Wan Bai jelas tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya saat ini. Lin Long sekarang seperti ahli menggoda banteng yang mengamuk, membuat Wan Bai tidak berdaya. Aku tidak menyangka Lin Li bisa menggunakan ilmu pedang seperti itu. Dia tidak hanya bisa menggunakan ilmu pedang seperti itu, tapi dia juga jelas menguasainya hingga tingkat penguasaan yang lebih besar. Orang-orang di sekitarnya mau tidak mau mulai berdiskusi. Namun, kebanyakan orang tidak tahu apa itu ilmu pedang. Hanya satu atau dua orang yang berpikir keras, berpikir bahwa mereka pernah melihat ilmu pedang di suatu tempat sebelumnya. Kedua orang ini secara alami adalah dua dari monster level 4. Segera, salah satu mata mereka berbinar karena dia ingat di mana dia pernah melihat ilmu pedang seperti itu. Karena ilmu pedang Lin Long, mereka yang awalnya tidak menganggapnya tinggi segera menjadi optimis terhadapnya. Namun, mereka yang akrab dengan Wan Bai tidak berpikir demikian karena mereka tahu bahwa penatua Wan Bai juga memiliki ilmu pedang yang kuat. Meskipun itu jelas tidak sebanding dengan ilmu pedang angin mendalam yang digunakan Lin Long, dia seharusnya mampu memecahkan situasi saat ini dengan kekuatannya sendiri. Memang benar, di saat berikutnya, Wan Bai menggunakan ilmu pedangnya. Segera setelah dia menggunakan ilmu pedangnya, situasi penindasan segera berubah, dan keduanya kembali berimbang. 1818 Hei hei, Lin Long, apa pendapatmu tentang delapan kehancuranku? Wan Bai bertanya dengan sombong sambil bertarung. Dia tahu bahwa delapan kehancuran miliknya lebih rendah daripada teknik pedang angin mendalam Lin Long, tetapi menurut pendapatnya, Lin Long tidak akan bisa melakukan apapun padanya jika dia menggunakannya bersama dengan kekuatannya. Begitukah? Belum tentu demikian, kata Lin Long dengan tenang. Belum tentu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengatasinya? Wan Bai mencibir. Kalau begitu, lihat lebih dekat. Ilmu pedang Lin Long tiba-tiba berubah lagi saat dia berbicara. Dengan perubahan ini, gerakan pedang tampak menjadi lebih indah. Untuk sesaat, Wan Bai merasakan ketidakberdayaan. Bahkan jika dia mati-matian menggunakan teknik delapan pedang penghancur hingga batasnya, dia masih merasa bahwa pedang kilawannya dapat menyerangnya kapan saja. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang di samping yang bingung. Mereka yang telah mengetahui apa yang sedang terjadi segera menjelaskan, jelas bahwa Lin Long tidak menggunakan kekuatan penuh dari teknik pedangnya sebelumnya. Sekarang dia tidak bisa menahan diri, Penatua Wan Bai secara alami tidak dapat menahannya. Teknik pedang macam apa itu? Sangat kuat. Mendengar ini, orang-orang ini tentu saja terkejut. Melihat Lin Long menggunakan teknik pedang angin mendalam, dua monster level empat hanya bisa menghela nafas dalam hati. Mereka awalnya berpikir bahwa Lin Long telah menggunakan teknik pedang angin yang mendalam secara maksimal, tetapi mereka tidak berharap dia masih menahan diri. Hanya ketika Penatua Wan Bai menggunakan delapan kehancuran barulah kekuatan sebenarnya dari teknik pedangnya dilepaskan. Pemuda ini terlalu menakutkan. Jika kita membiarkan dia terus berkembang seperti ini, aku khawatir tidak ada seorang pun di empat vaksi yang bisa menandinginya. Untuk sesaat, pemikiran seperti itu terlintas di benak mereka. Bang, bang, bang. Di tengah diskusi orang banyak, keduanya saling bertukar pukulan lagi. Setelah pertukaran tertentu, suara, ah terdengar. Pergelangan tangan Wan Bai telah terkena pedang Lin Long, menyebabkan pedang panjang di tangannya jatuh ke tanah. Wan Bai buru-buru mundur. Untungnya, dia mundur dengan cepat. Jika tidak, setidaknya salah satu lengannya akan dipotong oleh Lin Long. Melihat Lin Long masih mengejarnya, dia buru-buru berteriak, saya mengaku kalah. Di tengah suaranya, energi tak terlihat langsung mengirim Wan Bai ke pinggiran alun-alun. Saat ini, jantung Wan Bai masih berdebar-debar. Jika dia tidak mundur dengan cepat, dia akan menjadi cacat di masa depan. Tentu saja, wajahnya dipenuhi kengganan. Namun, keahliannya lebih rendah, jadi apa yang bisa dia lakukan? Lin Li, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Liki Anjing tiba-tiba berkata, saya hanya beruntung. Lin Long tersenyum dengan tenang. Keberuntungan, mendengar kata-kata Lin Long, Liki Anjing terkekeh dingin. Lalu, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Lin Li, kamu sangat kuat. Mengapa kamu menyelinap ke dalam keluarga Li? Mengapa kamu menyembunyikan kekuatanmu? Apa motifmu? Tuan muda, Anda salah paham. Saya baru saja masuk untuk melihatnya. Lin Long terbatuk-batuk. Masuk dan lihat, Liki Anjing tentu saja tidak mempercayainya. Namun, saat dia hendak melanjutkan berbicara, suara roh formasi terdengar. Baiklah, jika ada yang ingin kau katakan, kita bicara di luar. Ayo lanjutkan kompetisinya. Liki Anjing hanya bisa mendengus dingin. Lord Array Spirit, bagaimana kita harus bersaing selanjutnya? Yang atau bertanya. Baru kemudian banyak orang menyadari bahwa masih ada lima orang yang tersisa. Dalam hal ini, mereka tidak bisa bersaing secara berpasangan sama sekali. Kalian berlima sekarang. Jadi, satu orang akan berpisah, dan empat orang lainnya akan bertarung berpasangan. Roh formasi berkata dengan dingin. Lalu siapa yang akan mengucapkan selamat tinggal? Feng Dong mau tidak mau bertanya. Mereka berlima ingin mengucapkan selamat tinggal. Bahkan Lin Long pun sama. Dengan begitu, mereka bisa langsung masuk ke babak selanjutnya. Pada saat itu, peluang mereka mendapatkan guenjian secara alami akan lebih tinggi. Bagaimana kalau begini? Kalian berlima membentuk lingkaran, kata roh formasi. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh roh formasi, mereka berlima masih membentuk lingkaran dengan patuh. Saat ini, mereka berlima adalah Yang Or, Feng Dong, Li Qianjing, Zhang Chaoran, dan Lin Long. Setelah mereka berlima membentuk lingkaran, pedang panjang dipinggang seseorang di pinggiran alun-alun tiba-tiba bergetar dengan suara, weng-weng-weng. Melihat pedang panjangnya bergetar seperti itu, pandangan semua orang langsung beralih padanya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tentu saja, orang ini juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Sebelum dia bisa bertanya apapun, pedang panjang itu sudah terbang dengan suara, suosh, dan mendarat di tengah-tengah kelompok lima orang Lin Long. Melihat ini, bagaimana mungkin semua orang tidak tahu bahwa pedang panjang itu ditarik oleh roh formasi. Untuk sesaat, tidak ada yang berani mempertanyakannya. Pedangnya tidak tertancap di tengah, tapi, terletak di tengah. Beberapa dari mereka sudah menebak apa yang sedang dilakukan oleh roh formasi. Benar saja, pada saat berikutnya, roh formasi berkata, sekarang, saya akan mulai memutar pedang ini. Ketika pedang ini berhenti, siapapun yang ditunjuknya akan mendapat selamat tinggal. Dengan kekuatan Lord Formasi Spirit, Anda pasti dapat mengendalikan pedang ini untuk menghentikan seseorang. Semua binatang tingkat empat ini mengutup dalam hati mereka. Meskipun mereka mengutup dalam hati, tentu saja mereka tidak akan cukup bodoh untuk mengatakannya dengan lantang. Setelah suara roh formasi jatuh, pedang panjang yang semula tiba-tiba bergerak. Itu berputar begitu cepat sehingga untuk sesaat, semua orang hanya bisa melihat bayangannya yang tak terhitung jumlahnya. Saya berharap ketika pedang ini berhenti, ujung pedangnya akan mengarah ke saya. Saat ini, mereka berlima memiliki pemikiran yang sama. Setelah beberapa tarikan napas, pedang panjang itu mulai melambat. Namun, ia tidak langsung berhenti dan terus berputar perlahan. Pandangan semua orang tertuju pada pedang panjang itu. Di bawah pandangan semua orang, pedang panjang itu berhenti di depan Feng Dong. Haha, ini aku. Feng Dong tidak bisa menahan tawa. Namun, di saat berikutnya, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Itu karena pedang panjang yang sepertinya berhenti tiba-tiba berhenti sekali lagi dan bergerak di depan Zhang Chaoran. Feng Dong mau tidak mau berkata dengan cemas, Tuan roh formasi, apa yang terjadi? Bukankah dia baru saja menunjuk ke arahku? Mengapa tiba-tiba dia bergerak lagi? Kenapa? Apakah kamu menanyaiku? Roh formasi berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, punggung Feng Dong berkeringat dingin dan dia buru-buru berkata, Tentu saja tidak, aku. Aku hanya sedikit aneh. Dia curiga terhadap roh formasi dan bahkan merasa itu hanya tipuan, tapi bagaimana dia berani mengatakan hal seperti itu? Ini mungkin terjadi karena matamu tidak cukup tajam. Pedang itu jelas-jelas bergerak sekarang, kata roh formasi. Ya, ya, jawab Feng Dong tak berdaya. Mungkinkah roh formasi dewa sengaja mengincar Feng Dong? Pikiran ini terlintas di benak orang-orang di sekitarnya. Dari sudut pandang mereka, pedang itu memang baru saja berhenti. Hanya satu orang yang tidak berpikir demikian, dan orang itu adalah Lin Long. Baru saja, dalam pandangan Lin Long, pedang itu memang telah berhenti, tetapi kehendak ilahi yang kuat memberitahunya bahwa pedang itu sebenarnya masih bergerak. Hanya saja gerakannya sangat kecil sehingga dia tidak akan bisa merasakannya jika bukan karena kehendak ilahi. Baiklah, sekarang kita sudah memilih orang-orang yang tidak akan bertarung, kalian semua bisa bertarung berpasangan. Kata roh formasi. Sebelum roh formasi selesai berbicara, Feng Dong sudah bergegas ke depan Li Qianjing. Melihat tindakan Feng Dong, ekspresi Li Qianjing menjadi gelap, dan dia berkata, mengapa? Apakah penatua Feng Dong berpikir bahwa saya, Li Qianjing, mudah ditindas? Tentu saja tidak. Hanya karena Anda, Tuan Mudali, memiliki pengalaman paling sedikit sehingga saya memilih Anda, Feng Dong buru-buru berkata. Cek-cek, bukankah itu berarti pengalaman Lin Li lebih sedikit dariku? Li Qianjing mencibir. Tuan Mudali, Lin Li secara alami berbeda. Dia terlalu sulit ditebak, kata Feng Dong. Bukankah kamu juga berpikir begitu? Kalau tidak, kamu, yang lebih dekat dengan Lin Li, pasti sudah bergegas. Feng Dong mencibir dalam hatinya. Namun, dia secara alami tidak akan menunjukkan emosinya. Meskipun dia merasa bisa mengalahkan Li Qianjing, bagaimanapun juga, Li Qianjing adalah putra tertua dari keluarga Li. Apalagi usianya masih muda, meskipun dia lebih lemah darinya sekarang, cepat atau lambat dia akan melampauinya. Oleh karena itu, dia tidak berani meremehkan Li Qianjing. Hehehe, setelah mencibir dua kali, Li Qianjing tidak mengatakan apapun lagi. Kalau begitu, kalian berdua akan bertarung terlebih dahulu. Dua lainnya akan mengikuti di belakang. Kata Roh Formasi. Mendengar kata-kata Roh Formasi, Lin Long, Zhang Chaoran, dan Yang Xi segera mundur ke samping. Adapun Li Qianhan dan Feng Dong, mereka berdiri di tengah arena. Tuan muda Li, tolong. Feng Dong menangkupkan tangannya ke arah Li Qianjing. Meskipun dia sedikit tidak senang, Li Qianjing masih menangkupkan tangannya. Setelah itu, keduanya mulai bertarung sengit. Memang benar, seperti dugaan Feng Dong, Li Qianjing bukanlah tandingannya. Namun, Li Qianjing juga tidak mudah untuk dihadapi. Setelah menghabiskan banyak waktu dan membayar harga lukanya, Feng Dong akhirnya mengalahkan Li Qianjing. Selanjutnya, giliran Lin Long dan Yang Xi. Keduanya berjalan menuju tengah arena. Saudara Lin Li, tolong yang dia menangkupkan tangannya ke arah Lin Long. Setelah menyaksikan kekuatan Lin Long, dia juga sedikit menghormatinya. Bagaimanapun, Lin Long memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Dia tidak berani meremehkannya. Penatua Yang Dia, Lin Long membalas salamnya. Kemudian, mereka berdua mengeluarkan pedang panjang mereka. Setelah memegang pedang panjang di tangannya, bayangan hitam segera muncul di belakang Penatua Huo. Bayangan hitam ini tampak seperti laba-laba raksasa dengan banyak kaki, dan memberikan kesan padat. Ini adalah laba-laba bertangan seribu. Melihat laba-laba raksasa itu, ekspresi Lin Long tidak bisa tidak berubah. Dia mengenali bakat bawaan binatang buas semacam ini. Bakat bawaan binatang buas semacam ini terletak pada kakinya. Itu benar-benar sesuai dengan namanya, laba-laba bertangan seribu. Aku tidak menyangka bakat bawaan binatang buas penatuasi adalah laba-laba bertangan seribu ini. Lin Li pasti akan kalah kali ini. Melihat laba-laba raksasa itu, banyak orang di sekitar yang mau tidak mau berkata begitu. Saudara Lin, matamu bagus, kata Yang Si sambil tersenyum. Dari senyumannya, orang-orang di sekitar dapat mengetahui bahwa dia mempunyai sebuah kartu di balik lengan bajunya. Lin Long tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia mengaktifkan bakat bawaan Sirius Chat miliknya. Hati-hati, setelah dia mengaktifkan bakat bawaan kucing Sirius, Penatua Yang Si memperingatkannya dan kemudian menyerangnya dengan pedangnya. Aura pedang yang datang padanya seperti laba-laba raksasa yang merangkak menuju Lin Long dengan kecepatan tinggi. Lin Long segera menghadapinya dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang yang menyerupai kucing Sirius langsung bertemu dengannya. Bang! Ketika aura pedang menyerang, Lin Long langsung mundur tujuh atau delapan langkah. Tampaknya kekuatan Yang Si mirip dengan Wan Bai. Keduanya berada di atas Lin Long. Yang dia tidak memberi Lin Long kesempatan untuk mengatur nafas. Setelah mendorong Lin Long kembali, dia menyerang Lin Long seperti belatung yang menempel di tulang. Lin Long tidak berani gegabuh, dan segera menggunakan teknik pedang angin yang mendalam. Melihat Lin Long menggunakan teknik pedang angin yang mendalam, Yang Si buru-buru menggunakan teknik pedangnya sendiri. Teknik pedangnya jelas lebih lemah dari teknik pedang angin mendalam milik Lin Long. Oleh karena itu, dia dengan cepat ditekan oleh Lin Long, dan sepertinya dia berada dalam situasi yang sulit. Teknik pedang Elder Si mirip dengan teknik Elder Wan Bai. Dia sama sekali bukan tandingan Lin Li. Melihat ini, banyak orang menghela nafas. Tepat ketika semua orang mengira Yang Si pasti akan dikalahkan oleh pedang Lin Long, teknik pedang Yang Si sepertinya telah dipercepat. Pada saat itu, orang-orang di sekitarnya bahkan tampak melihat laba-laba berlengan seribu mengeksekusi teknik pedang Yang Si. Inilah kekuatan yang seharusnya dimiliki Yang Dia. Melihat ulah Yang Si, banyak orang yang mengenal Yang Si langsung berseru kagum. Karena itu, Lin Long segera tidak mampu menahannya. Meskipun teknik pedang angin mendalam Lin Long jauh lebih kuat dari lawannya, perubahan lawannya membuat Lin Long merasa bingung. Ini adalah kekuatan laba-laba berlengan seribu. Meskipun teknik bela diri Lin Li lebih lemah daripada Elder Si, gerakan pembunuh Elder Si sepenuhnya menutupi kekurangan teknik bela diri. Dengan cara ini, ditambah dengan kekuatannya sendiri, dia secara alami dapat berubah menjadi laba-laba berlengan seribu. Kekalahan menjadi kemenangan. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Lin Long menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia sudah bisa melihat bahwa bakat bawaan binatang buas ini sepenuhnya menahan teknik pedang angin mendalamnya. Lin Long tahu jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah dari lawannya. Oleh karena itu, dia segera menghilangkan bakat bawaan kucing serius dan menggantinya dengan bakat bawaan roh rubah ekor tiga. Dengan ini, Lin Long segera merasa lebih santai. Namun, dia segera menyadari bahwa itu hanya sedikit lebih mudah. Tidak ada cara baginya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Karena ini masalahnya, aku hanya bisa mengeluarkan pedang garis darah. Lin Long berpikir dalam hati. Awalnya, dia ingin menggunakan Blutlin Swat di saat-saat terakhir. Bagaimanapun, itu adalah langkah mematikannya. Jika dia menggunakannya secara langsung, itu sama saja dengan memperlihatkan kartu trufnya, dan itu bukanlah hal yang baik. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan Blutlin Swat sekarang. Segera, dia menjabat tangan kanannya dan melemparkan pedang panjang di tangannya ke arah lawannya. Yang dia tidak menyangka Lin Long akan menggunakan gerakan seperti itu, dan dia segera mundur. Saat lawannya mundur, Lin Long segera mengeluarkan Blutlin Swat. Pedang garis darah. Anak ini sebenarnya memiliki pedang garis darah. Melihat Lin Long memang telah mengeluarkan pedang garis darah, mata orang-orang di sekitarnya membelalak. Tidak heran jika mereka terkejut. Tak satu pun dari monster level 4 di sekitar mereka yang tampaknya memiliki pedang garis darah. Anak baik, aku tidak menyangka kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Kamu bahkan memiliki pedang garis darah. Liki anjing mengerutkan kening sambil menatap Lin Long. Pada awalnya, dia benar-benar tidak menganggap serius Lin Long. Dia tidak menyangka Lin Long tidak hanya memiliki kekuatan monster level 4, tapi juga begitu banyak kemampuan. Sekarang, dia bahkan memiliki pedang garis darah. Kamu sebenarnya memiliki pedang garis darah. Pantas saja kamu begitu percaya diri. Yang dia hanya bisa menghela nafas. Namun, dia masih memegang pedang di tangannya erat-erat dan berdiri di tempat. Dia tidak punya niat untuk mundur sama sekali. 1819 Tidak mudah untuk mencapai tahap ini, jadi Yang He tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Saat berikutnya, dia menyerang Lin Long dengan pedangnya lagi. Lin Long segera membalas dengan pedangnya. Keduanya mengeluarkan kemampuan terkuatnya. Yang berbeda dari sebelumnya adalah Lin Long sekarang memegang pedang garis darah di tangannya. Desis, desis, desis. Dengan suara seperti itu, aura pedang Lin Long membelah aura pedang Yang He. Pedang garis darah itu terlalu kuat. Itu benar-benar merobek aura pedang lawannya dengan mudah. Penonton menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Tentu saja, mereka tahu ada alasan lain. Kemampuan Lin Long mirip dengan Yang He. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan ini dengan mudah. Oh tidak, ekspresi Yang He berubah, tapi sudah terlambat. Aura pedang Lin Long telah mengenai tubuhnya. Meskipun aura pedang Lin Long hampir habis di sepanjang perjalanan, dia masih berhasil mengirim Yang He terbang. Setelah jatuh ke tanah, Yang He berdiri lagi. Namun, dari kelihatannya, dia jelas terluka parah. Aku kalah, kata Yang He dengan ekspresi jelek. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Feng Dong bahkan lebih senang karena dia memilih Liki Anjing. Kalau tidak, dia tidak percaya diri mengalahkan Lin Long. Tidak buruk, tidak buruk. Suara roh itu tiba-tiba terdengar. Setelah jeda sebentar, ia melanjutkan, karena pemenang sudah ditentukan, mari kita mulai babak berikutnya. Lord Spirit, akan ada tiga orang lagi di ronde berikutnya. Akankah salah satu dari mereka mendapat bayi lagi? Atau mereka bertiga akan bertarung secara langsung? Feng Dong bertanya. Peraturan lama yang sama. Putar pedangnya. Sekarang, kalian bertiga berdiri di tengah, kata roh itu. Mendengar perkataan roh itu, mereka bertiga buru-buru berjalan menuju tengah arena. Pada saat itu, pedang yang telah dibawa ke samping oleh roh itu terbang kembali. Kemudian, diletakkan, dengan kuat di tengah-tengah mereka bertiga. Perhatikan baik-baik. Saat roh itu berbicara, pedang itu mulai berputar dengan liar. Segera, semua orang hanya bisa melihat serangkaian bayangan setelahnya. Berhenti. Pada titik tertentu, roh itu tiba-tiba berteriak agar berhenti. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Setelah berteriak agar berhenti, pedang itu benar-benar berhenti dengan mantap. Apa yang membuat ekspresi Zhang Chaoran dan Feng Dong menjadi jelek adalah ujung pedangnya sebenarnya diarahkan ke Linlong. Kuharap ini akan seperti yang terakhir kali. Pada saat ini, Zhang Chaoran dan Feng Dong sama-sama bernyanyi di dalam hati mereka. Tapi tidak peduli bagaimana mereka meneriakkannya, pedang itu tetap tidak bergerak. Jelas sekali Linlong mendapat perpisahan kali ini. Bajingan asteriskar, masing-masing dari dua bocah nakal ini bisa bergiliran satu kali, kenapa bukan aku? Feng Dong mengutup dalam hatinya. Baiklah, kalian berdua bisa mulai. Saat dia mengutup dalam hati, suara roh formasi terdengar. Kalau begitu, kalian berdua bisa mulai. Aku akan mengamati pertarungannya dulu. Linlong tersenyum dan berjalan keluar, menyebabkan mereka berdua mengertakan gigi karena kebencian. Namun, ketika dia mengalihkan pandangannya ke wajah Zhang Chaoran, Feng Dong tidak bisa menahan senyum karena dia menyadari bahwa dia telah lupa bahwa Zhang Chaoran hanyalah penjinak binatang peringkat tiga puncak. Bagaimana seseorang dengan kekuatan seperti itu bisa menjadi tandingannya? Sepertinya dia terlalu gugup hingga dia merasa pusing. Feng Dong memegangi dahinya. Feng Dong bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Semua orang yang hadir juga berpikir demikian. Mereka tidak menyangka bahwa Zhang Chaoran tiba-tiba bisa menjadi bistamer peringkat empat seperti Linlong. Zhang Chaoran, kamu bukan tandinganku. Lebih baik kamu mengaku kalah. Kalau tidak, pedang itu akan kejam. Tidak baik jika aku secara tidak sengaja melukai atau bahkan membunuhmu, kata Feng Dong dengan asenyum. Yang mengejutkan semua orang, Zhang Chaoran tersenyum dan berkata, Penatua Feng Dong, jangan khawatir. Cobalah yang terbaik. Aku akan mencoba yang terbaik. Bagaimana jika aku membunuhmu? Feng Dong tercengang. Dia tidak tahu mengapa Zhang Chaoran tidak khawatir sama sekali. Jangan khawatir, Penatua Feng Dong. Anda tidak akan membunuh saya. Zhang Chaoran tersenyum lagi. Karena kamu bilang begitu, aku lega. Feng Dong mencibir. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhang Chaoran, karena Zhang Chaoran berkata demikian, dia tidak akan bersikap lunak padanya. Setelah jeda singkat, dia berkata lagi, Ayo. Zhang Chaoran tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedang panjangnya. Feng Dong, yang berada di seberangnya, tetap tidak bergerak. Kenapa, Penatua Feng Dong, apakah kamu akan membiarkan aku menggunakan pedangku? Zhang Chaoran bertanya sambil tersenyum. Aku hanya membutuhkan tinjuku untuk mengalahkanmu, kata Feng Dong bangga. Baik-baik saja maka, Zhang Chaoran menghela nafas pelan. Lalu, dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit yang menyengat di ujung lidahnya membuatnya mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia tiba-tiba menggumamkan sesuatu. Apa yang sedang dilakukan Zhang Chaoran? Semua orang yang hadir merasa bingung. Feng Dong juga sama. Namun, dia tidak langsung menyerang. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Zhang Chaoran. Pada saat berikutnya, Rune tiba-tiba muncul di samping Zhang Chaoran. Jumlah Rune bertambah sampai mereka mengepung Zhang Chaoran. Mungkinkah Zhang Chaoran bisa menggunakan energi lingkaran sihir Rise? Melihat ini, Feng Dong mau tidak mau mengubah ekspresinya. Saat itu, dia tidak terlalu peduli. Dia langsung melayangkan pukulan ke Zhang Chaoran. Bang! Pukulan Feng Dong menghantam Rune dengan keras. Namun, pukulannya sama sekali tidak berguna. Itu bahkan secara langsung dipantulkan oleh energi pada Rune. Untungnya, refleksi seperti itu tidak membahayakan dirinya. Hal ini membuatnya semakin khawatir. Ini berarti Zhang Chaoran benar-benar dapat menggunakan energi lingkaran sihir Rise. Bagaimana Zhang Chaoran bisa melakukan ini? Pada saat itu, semua orang tanpa sadar memandang Liki Anjing. Bagaimanapun, Zhang Chaoran adalah anggota keluarga Li. Kemampuan Zhang Chaoran kemungkinan besar diajarkan oleh Liki Anjing. Ekspresi Li Kianjing tidak sedap dipandang. Kamu tidak perlu menatapku. Keluarga Li kita tidak memiliki metode seperti itu. Zhang Chaoran pasti diam-diam mempelajarinya dari suatu tempat. Tidak, dia pasti menyusup ke keluarga Li kita dengan suatu kekuatan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Awalnya, dia mengira Zhang Chaoran terkesan oleh Gu Wenjian. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa Zhang Chaoran adalah seseorang yang memiliki kekuatan besar. Satu-satunya alasan dia memasuki klan Li mereka adalah untuk memasuki dunia rahasia. Mendengar kata-katanya, pandangan semua orang sekali lagi terfokus pada Zhang Chaoran. Pada saat inilah Rune di sekitar Zhang Chaoran tiba-tiba mulai melonjak ke tubuhnya. Dalam sekejap mata, semua Rune menghilang, hanya menyisakan Zhang Chaoran yang berdiri di sana. Ketika semua orang mengalihkan pandangan mereka ke wajah Zhang Chaoran, mereka menyadari bahwa wajahnya sangat pucat. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Mungkinkah metode yang dia gunakan untuk menyerap energi lingkaran sihir Ruse telah gagal dan dia mendapat serangan balasan? Untuk sesaat, pemikiran seperti itu terlintas di benak semua orang. Ah! Tiba-tiba, Zhang Chaoran berteriak keras. Setelah itu, dia dengan kasar mengeluarkan seteguk darah. Yang mengejutkan semua orang adalah dia menggunakan tangan kanannya untuk mengambil sedikit darah. Kemudian, dia membuat sketsa beberapa kata di udara. Yang lebih tidak terduga lagi adalah kata-kata yang dia tulis dengan darah justru mengembun di udara. Pembantaian darah. Itu adalah dua kata besar ini. Pembantaian darah. Apa itu? Seseorang bertanya tanpa sadar. Ini adalah teknik rahasia pembantaian darah. Dia dari sekte pembantaian darah. Feng Dong, Zhang Chaoran, bunuh dia. Pada saat inilah juga penatua Gui, Feng Feng, Yang Si, Wan Bai, dan binatang kelas empat lainnya tiba-tiba berteriak ketakutan. Di saat yang sama, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, seolah-olah mereka baru saja melihat sesuatu yang mengejutkan. Namun, di mata orang lain, kedua kata itu tidak menakutkan sama sekali. Sekte pembantaian darah. Sekte macam apa ini? Beberapa orang bertanya tanpa sadar. Namun, penatua Gui dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menjawabnya. Mereka semua menatap Zhang Chaoran seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Feng Dong, Yang menghadap Zhang Chaoran, juga memasang ekspresi muram di wajahnya. Namun, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia bertanya, Zhang Chaoran, bukankah semua anggota sekte pembantai darahmu mati? Dari mana asalmu? Kamu tidak perlu mengetahui itu. Kamu hanya perlu mengetahui bahwa ini adalah teknik pembantaian darah. Zhang Chaoran tersenyum. Senyumannya biasa saja, tetapi jika dipadukan dengan wajahnya yang sangat pucat, senyumnya terlihat sangat aneh. Zhang Chaoran, Kenapa kamu begitu sombong? Tidak peduli teknik jahat macam apa yang kamu gunakan, teknik pembantaian darahmu, kamu hanya seorang Bismaster kelas tiga puncak. Bagaimana kamu bisa menjadi tandingan penatua Feng Dong? Saya menyarankan Anda untuk langsung mengaku kalah. Pada saat ini, seorang murid keluarga Feng meneriaki Zhang Chaoran. Bismaster kelas tiga puncak. Kamu salah. Zhang Chaoran tersenyum aneh. Pada saat berikutnya, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Zhang Chaoran jelas berhenti gemetar. Ini adalah aura kelas empat. Bismaster kelas empat. Ketika mereka merasakan aura ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya, kecuali penatua Gui dan beberapa orang lainnya, berubah drastis. Mereka menyadari bahwa Zhang Chaoran saat ini jelas lebih kuat dari Feng Dong. Tampaknya teknik pembantaian darah dapat memanfaatkan energi dari runik Magic Array untuk tiba-tiba menjadi lebih kuat. Ini seharusnya menjadi semacam teknik rahasia, pikir Lin Long dalam hati. Berdasarkan pengalamannya dan apa yang dia lihat barusan, dia secara alami bisa menebaknya. Dia bisa melihat ini, tapi dia tidak tahu seberapa kuat-kekuatan Zhang Chaoran. Jika Zhang Chaoran mengalahkan Feng Dong, itu akan menjadi bencana bagi Lin Long jika dia menghadapinya nanti. Hari ini, izinkan aku, Feng Dong, merasakan teknik pembantaian darah yang legendaris. Feng Dong berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, bayangan hitam muncul di belakangnya. Jelas sekali bahwa dia telah menstimulasi bakat asalnya sebagai binatang buas. Ini juga merupakan bakat monster tingkat menengah. Setelah mengaktifkan bakat binatang buasnya, Feng Dong segera menebas Zhang Chaoran dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat langsung menebas Zhang Chaoran. Aura pedang ini sepertinya cukup kuat, dan sepertinya tidak lebih lemah dari pedang yang digunakan Lin Long untuk menghadapi Yang He. Namun, Zhang Chaoran jelas tidak peduli dengan pedang ini. Ketika Feng Dong menebas dengan pedangnya, dia bahkan menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika aura pedang Feng Dong menyerang, dia dengan santai membalasnya dengan pedangnya. Dalam sekejap, kedua aura pedang itu bertabrakan. Bang! Dengan suara yang teredam, Feng Dong terlempar oleh pedang Zhang Chaoran. Setelah jatuh ke tanah, Feng Dong dengan cepat berdiri, tetapi terlihat jelas bahwa dia terluka parah. Pada saat ini, Yang He tiba-tiba berteriak, Penatua Feng Dong, jangan melawan dia secara langsung. Gunakan keterampilan gerakanmu untuk melawannya dan cobalah mengulur waktu. Ya, jangan melawan dia secara langsung. Gunakan keterampilan gerakanmu untuk melawannya dan cobalah mengulur waktu. Penatua Gui dan yang lainnya berteriak pada saat yang bersamaan. Mendengar ini, orang-orang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Yang He dan yang lainnya menyuruh Penatua Feng Dong untuk mengulur waktu. Menurut pendapat mereka, Penatua Feng Dong akan kalah tidak peduli bagaimanapun kondisinya saat ini. Karena dia akan kalah, apa gunanya mengulur waktu? Pada saat itu, orang-orang ini mengalihkan pandangan mereka ke Yang He dan yang lainnya. Tanpa diduga, Yang He melakukan sesuatu yang lebih tidak terduga. Dia berkata pada Lin Long, Adik Lin, kami akan mengandalkanmu nanti. Bergantung padanya. Mengapa mereka harus bergantung padanya? Lagipula, dia juga bukan anggota keluarga Li. Yang terpenting, dia telah membunuh Yang Ji Yu sebelumnya. Dia adalah musuh keluarga Yang. Melihat Yang He mengungkapkan niat baik kepada Lin Long, kerumunan tentu saja menjadi semakin bingung. Penatua He, apa yang terjadi? Lin Long bertanya dengan ekspresi bingung. Dia tidak mengerti mengapa Yang He tiba-tiba mengungkapkan niat baik seperti ini. Mungkinkah sekte pembantaian darah dan keluarga Yang, atau bahkan empat kekuatan besar, adalah musuh Bebu Yutan. Dia memikirkan kemungkinan seperti itu. Ceritanya panjang, dan tidak nyaman untuk membicarakannya sekarang. Kami akan menjelaskannya kepadamu setelah ini selesai. Singkatnya, kami akan mengandalkanmu sekarang, kata Penatua Yang He. Iya, kami mengandalkanmu, kata Tetua Gui, Liki Anjing, Feng Feng, dan yang lainnya. Sebelumnya, orang-orang ini hanya ingin merobek Lin Long menjadi dua. Sekarang mereka bertingkah seperti ini, itu benar-benar membuat orang-orang di sekitar mereka menggaruk-garuk kepala karena bingung. Mari kita tidak membicarakan apakah aku akan bergantung padanya atau tidak. Singkatnya, aku akan mencoba yang terbaik untuk merebut Gui Wen Jian, kata Lin Long. Itu terdengar baik, Penatua Yang He dan yang lainnya mengangguk. Namun, melihat ekspresi mereka, mereka tidak mengira Lin Long akan menang. Saat mereka berbicara, Feng Dong menggunakan keterampilan gerakannya untuk memblokir dua serangan. Pada akhirnya, dia masih dipukul oleh Sang Chaoran. Aku, aku mengaku kalah. Kali ini, dia akhirnya meneriakan ini di akhir. Pada saat ini, dia tampak seperti berada di ambang kematian. Penampilan Feng Dong benar-benar membuat Lin Long memandangnya dari sudut pandang berbeda. Feng Feng bergegas ke sisi Feng Dong dan mengeluarkan pil penyembuhan untuk dikonsumsi Feng Dong. Kemudian, Sang Chaoran memandang Lin Long dan tersenyum bangga. Selanjutnya kau, Lin Long. Oke, Lin Long menganggup dan berjalan ke tengah arena. Pada saat ini, Yang He berteriak pada Lin Long, Adik Lin, ingatlah untuk menggunakan keterampilan gerakanmu untuk menahannya. Jangan melawannya secara langsung. Keterampilan rahasianya ini memiliki batas waktu tertentu. Setelah waktu tertentu, itu akan kehilangan efeknya. Jadi, jika kamu menahannya untuk waktu tertentu, dia akan kalah. Jadi itu sebabnya aku meminta Feng Dong untuk menahannya, pikir Lin Long dalam hati. Terima kasih banyak, Lin Long memandang yang dia. Tahan dia, Anda tidak akan bisa melakukannya di hadapan kekuatan absolut, kata Sang Chaoran bangga. Itu belum pasti. Saat dia berbicara, Lin Long berhenti dan memegang pedang garis darah di tangannya. Selain itu, dia segera mengaktifkan kemampuan bawaan roh rubah ekor tiga. Melihat betapa kuatnya Sang Chaoran, ditambah dengan perkataan Yang He dan yang lainnya, dia tentu saja tidak akan memilih untuk melawan Sang Chaoran secara langsung. 1820 Kemampuan bawaan roh rubah ekor tiga sebagai binatang buas. Apakah kamu akan menggunakan teknik tubuhmu untuk menghadapiku? Sang Chaoran menyeringai. Saat dia berbicara, dia mengayunkan pedang di tangannya ke arah Lin Long. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat diarahkan ke Lin Long. Lin Long buru-buru menggunakan teknik tubuhnya untuk menghindar. Di saat yang sama, pedang garis darah di tangannya bertemu dengan aura pedang lawan. Bang! Aura pedang menghantam, dan sesosok tubuh terpaksa mundur tujuh atau delapan langkah. Itu adalah Lin Long. Ini akan merepotkan. Melihat ini, wajah Yang He, Penatua Gui, dan yang lainnya menjadi gelap. Sang Chaoran dapat dengan mudah mengusir Lin Long bahkan ketika dia telah mengaktifkan teknik tubuhnya yang kuat. Mereka merasa khawatir. Sang Chaoran tidak melanjutkan serangan lain setelah memaksa Lin Long mundur. Sebaliknya, dia berkata dengan sombong, apakah kamu melihatnya? Tidak peduli seberapa kuat teknik tubuhmu, kamu tetap bukan tandinganku. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedangnya ke arah Lin Long lagi. Lin Long dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika Sang Chaoran menyerang, jelas ada energi yang melonjak ke aura pedangnya. Justru karena itulah Sang Chaoran dapat dengan mudah menghadapinya. Mengetahui bahwa lawannya meminjam energi dari runik magic array, Lin Long tidak punya pilihan selain menggunakan teknik tubuhnya untuk menghindar. Namun, situasinya sama seperti sebelumnya. Bahkan jika dia memaksakan teknik tubuhnya hingga batasnya, dia tetap tidak bisa menghindari serangan dari semua sisi. Suara teredam lainnya terdengar, dan dia sekali lagi terpaksa mundur. Lin Li, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menghindar. Dengan mendengus dingin, Sang Chaoran mengayunkan pedangnya ke arah Lin Long. Kali ini, aura pedangnya menyapu pinggang Lin Long seperti teriakan terkejut. Lin Long merasa meskipun dia menggunakan teknik tubuhnya, dia tidak akan bisa mengelak. Saat ini, dia tidak berani menggunakan teknik tubuhnya seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, dia menggunakan revolving earth shield. Dalam sekejap, revolving earth shield muncul di sampingnya. Pada saat perisai bumi berputar terbentuk, aura pedang kuat Sang Chaoran telah menyerangnya. Bang! Dengan ledakan keras, revolving earth shield hancur berkeping-keping. Dengan suara seperti itu, Lin Long tersapu. Ini sudah berakhir. Melihat pemandangan ini, beberapa orang berteriak ketakutan. Mereka merasa bahwa Lin Long, yang terkena pedang, pasti akan terluka parah. Namun, yang membuat mereka menghela nafas lega adalah Lin Long dengan cepat berdiri setelah mendarat di tanah. Untung, semuanya menghela nafas lega. Lin Li, sepertinya kamu mengenakan sesuatu seperti baju besi sutra, kata Sang Chaoran. Menurutnya, jika bukan itu masalahnya, Lin Long tidak akan mampu berdiri. Saya kira begitu, jawab Lin Long. Sang Chaoran berkata dengan bangga, jadi bagaimana jika itu adalah baju besi sutra? Bagaimana bisa menahan seranganku? Lalu, dia mengayunkan pedangnya ke arah Lin Long lagi. Yang mengejutkan semua orang adalah pedangki miliknya kali ini bahkan lebih kuat dari yang terakhir kali. Lin Li benar-benar dalam masalah kali ini. Pikiran yang sama muncul di benak mereka semua. Saat mereka khawatir, aura pedang yang sangat kuat menyapu Lin Long sekali lagi. Lin Long masih merasa bahwa dia tidak akan bisa memblokir pedang lawannya bahkan jika dia menggunakan teknik gerakannya. Oleh karena itu, dia menggunakan revolving earth shield lagi. Perisai bumi berputar sekali lagi muncul di hadapannya. Pada saat inilah pedangki Sang Chaoran sekali lagi menebas. Bam! Terjadi ledakan lain saat pedangki milik Sang Chaoran menghantam perisai bumi berputar milik Lin Long sekali lagi. Kemudian, revolving earth shield milik Lin Long dipecah menjadi beberapa bagian lagi. Adapun Lin Long, dia dikirim terbang oleh kekuatan yang kuat sekali lagi. Saat berikutnya, dia mendarat dengan keras di tanah. Kali ini, setelah berjuang beberapa saat, Lin Long sebenarnya tidak bisa bangun. Jelas sekali dia menderita luka serius. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Melihat keadaan Lin Long, orang-orang di sekitarnya hanya bisa menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka sudah berjalan menuju pintu masuk lembah. Ini karena setelah Lin Long dikalahkan, Sang Chaoran akan mendapatkan Gu Wenjian. Ketika saatnya tiba, dia akan berbalik dan menangani mereka. Jika mereka tidak pergi sekarang, kapan lagi mereka akan pergi? Melihat Lin Long tidak bisa bangun, Sang Chaoran tidak buru-buru menyerang. Sebaliknya, dia mencibir, kamu dikalahkan begitu saja. Saya pikir kamu sangat kuat. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, kenapa? Apakah kamu masih tidak mau mengaku kalah? Karena kamu tidak mau mengaku kalah, aku hanya bisa pergi dan membunuhmu. Dengan itu, Sang Chaoran segera berjalan menuju Lin Long. Lin Long, cepat dan akui kekalahan. Melihat Sang Chaoran telah berjalan ke arah Lin Long, yang masih terbaring di tanah dan tidak berniat mengaku kalah, seseorang tidak bisa tidak mengingatkan Lin Long. Namun, Lin Long masih tidak bergerak. Mungkinkah dia tersingkir oleh pedang Sang Chaoran? Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Saat ini, suara wanita tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Lin Long, cepat berdiri. Apakah itu suara Hei Yu Dan? Dia belum mati. Mendengar suara ini, Sang Chaoran yang kebingungan segera menoleh untuk melihat. Saat dia berbalik, dia melihat seorang wanita. Sosok wanita ini mirip dengan Hei Yu Dan, namun terdapat banyak bekas luka di wajahnya, membuatnya terlihat sangat jelek. Apakah ini Hei Yu Dan yang terluka? Namun, kekuatan wanita ini jelas jauh lebih kuat daripada kekuatan Hei Yu Dan. Kekuatannya setidaknya berada di awal peringkat ketiga, sedangkan Hei Yu Dan sebelumnya tidak memiliki kekuatan seperti itu sama sekali. Banyak pemikiran seperti itu terlintas di benak Sang Chaoran. Meski bingung, dia tidak bertanya. Dia saat ini sedang bertarung, dan Hei Yu Dan tidak akan mempengaruhinya sedikitpun. Aku akan bertanya pada anak ini setelah aku menjatuhkannya. Dengan pemikiran ini, Sang Chaoran berjalan menuju Lin Long lagi. Alasan mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu hanyalah karena rasa ingin tahu. Dia tidak mengira Hei Yu Dan akan mempengaruhinya dengan cara apapun. Bukan hanya Sang Chaoran yang bingung. Mereka yang mengenal Hei Yu Dan juga terkejut. Namun, saat ini, mereka juga tidak punya waktu untuk peduli pada Hei Yu Dan. Melihat Lin Long tidak bangun, wanita itu berteriak lagi, Lin Long, cepat bangun. Namun, Lin Long masih tidak bergerak. Pada saat ini, Yang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Lin Long benar-benar tersingkir oleh pedang itu. Sayang sekali. Di sampingnya, Feng Feng juga menganggup dan berkata, sepertinya itu benar. Lin Long tidak bisa menghentikan Sang Chaoran. Saat dia mendapatkan Gu Wen Jian, kita tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Jadi, kita harus mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, kata Li Da sambil mengerutkan kening. Jangan cemas untuk saat ini. Tunggu sampai dia selesai, lalu kita akan meminta roh formasi Lord untuk memeriksanya. Lagi pula, orang ini jelas berasal dari sekte pembantaian darah. Roh formasi Lord mungkin akan bertindak melawannya, yang kamu berkata dengan suara rendah. Itu mungkin. Mendengar kata-kata Yang Yu, mata yang lain langsung berbinar. Saat mereka berbicara, Zhang Chaoran sudah berjalan ke sisi Lin Long. Dia membuka mulutnya dan berkata, Apa, kamu benar-benar pingsan? Melihat Lin Long masih tidak bergerak, dia tiba-tiba menendang ke arah Lin Long, berniat membangunkannya dan kemudian mempermalukannya. Tanpa diduga, saat hendak menendang Lin Long, Lin Long yang semula tergeletak di tanah tiba-tiba bergerak. Pedang garis darah di tangannya tiba-tiba menusup ke arah Zhang Chaoran. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat menyerang Zhang Chaoran. Melihat ini, Yang Yu dan yang lainnya berteriak kegirangan, bagus sekali. Alasan mengapa mereka tidak menyangka Lin Long akan melancarkan serangan diam-diam seperti itu adalah karena mereka merasa Lin Long tidak akan mampu menahan pedang Zhang Chaoran. Mereka tidak menyangka Lin Long akan memberi mereka kejutan sebesar itu. Zhang Chaoran juga tidak menyangka Lin Long akan melancarkan serangan diam-diam seperti itu. Namun, dia masih terlambat satu langkah, dan masih diserang oleh aura pedang Lin Long. Untungnya, dia menggunakan teknik gerakannya, sehingga aura pedang Lin Long tidak menembus dadanya, melainkan sisi kanan perutnya. Cahaya pedang menyala, dan seluruh tubuh Zhang Chaoran diserang lebih dari sepuluh langkah mundur. Dalam prosesnya, dia mencengkeram perutnya rat-rat, dan orang-orang dengan mata tajam dapat melihat ada darah mengalir darinya. Banyak orang berteriak kegirangan, dia terluka. Pada saat ini, Lin Long, yang semula tergeletak di tanah, sudah berdiri. Lin Long, aku tidak menyangka kamu begitu licik. Zhang Chaoran berkata dengan sengit. Jika dia tidak mengaktifkan skill pembantaian darah, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dia mungkin akan mati di bawah pedang Lin Long. Ini lebih baik daripada menggunakan kekuatan yang bukan milikmu, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Meskipun dia tersenyum sekarang, semua orang mengkhawatirkannya karena dia sepertinya terluka parah. Di sisi lain, meskipun Zhang Chaoran terluka oleh pedang, tampaknya tidak terlalu serius. Benar saja, senyuman cerah muncul di wajah Zhang Chaoran di saat berikutnya. Lin Li, jadi bagaimana jika aku terluka oleh pedangmu? Pedang itu tidak terlalu berat sama sekali, dan itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu akan kalah dariku. Dengan itu, Zhang Chaoran mengangkat pedang panjang di tangannya lagi. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan dingin, Lin Li, biarkan aku menghabisimu dengan pedangku. Begitu dia selesai berbicara, dia menebaskan pedang panjang di tangannya ke arah Lin Long lagi, dan aura pedang yang kuat menyerang Lin Long sekali lagi. Lin Long masih tidak mengaku kalah, dan mengaktifkan revolving earth shield lagi. Bam! Dengan ledakan lain, Lin Long terlempar lagi, dan kemudian mendarat dengan keras di tanah. Kali ini, dia memuntahkan setegup darah di udara. Mungkinkah kali ini mereka benar-benar sudah selesai? Semua orang mengkhawatirkan Lin Long. Lin Li, cepat berdiri. Seseorang bahkan berteriak. Lin Li, berdiri. Wanita yang mirip Hei Yu dan juga berteriak cemas. Namun, tidak peduli bagaimana orang banyak berteriak, Lin Long tetap tidak bergerak. Tidak jauh dari situ, Zhang Chaoran berkata dengan dingin, Nak, aku benar-benar akan mengirimu pergi kali ini. Dengan itu, dia langsung mengaktifkan energi di tubuhnya. Dia bersiap untuk membunuh Lin Long dengan satu serangan. Setelah menderita kerugian satu kali, dia tidak akan ceroboh seperti sebelumnya. Pada saat berikutnya, Aura Pedang menyerang Lin Long seperti teriakan terkejut. Saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menatap situasi di arena dengan mata terbuka lebar, berharap keajaiban terjadi. Namun, kenyataan mengatakan kepada mereka bahwa kemungkinan terjadinya keajaiban hampir nol. Namun, saat Aura Pedang menghantam tempat Lin Long terbaring, kekuatan tak terlihat tiba-tiba mendorong Lin Long keluar dari tengah arena. Karena itu, Lin Long langsung mendarat di luar arena, tak jauh dari wanita yang mirip Hei Yu dan. Dia langsung bergegas mendekat. Mungkinkah itu roh formasi? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jika itu benar-benar semangat formasi, mengapa mereka takut pada sang caoran? Semangat formasi Lord, kamu akhirnya bergerak. Yang Hei, Feng Feng, Li Qianjing dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bergerak, mengapa saya harus pindah? Suara roh formasi terdengar di udara. Mungkinkah roh formasi Lord tidak bergerak? Senyuman di wajah semua orang langsung membeku. Tentu saja tidak, karena aku sudah menetapkan peraturannya, mengapa aku harus mengambil tindakan? Jawab roh formasi. Hanya saja roh formasi dewa itu, orang ini bukan dari Sekte Guen. Dia menggunakan seni pembantaian darah. Dia dari musuh bebuyutan Sekte Guen, Sekte Pembantaian Darah. Yang dia buru-buru berteriak. Sekte Pembantaian Darah apa? Sekte Guen. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jawab roh formasi. Tidak mungkin, kan, mendengar kata-kata roh formasi, Yang He dan yang lainnya saling memandang. Siapa sangka roh pembentuk akan mengucapkan kata-kata seperti itu? Ini adalah dunia rahasia Sekte Guen. Di dunia rahasia ini, Anda adalah anggota Sekte Guen. Bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Seorang murid keluarga Feng berkata dengan marah. Kamu benar-benar berani menanyaiku. Kamu mendekati kematian. Semangat formasi segera mengamuk. Setelah itu, energi tak berbentuk segera menyerang murid keluarga Feng. Ah. Dengan pekikan darah yang mengental, anggota klan Feng hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, keringat dingin muncul di punggung semua orang. Mereka yang awalnya ingin mempertanyakan semangat formasi tidak lagi berani mengatakan apapun. Bahkan Yang He dan yang lainnya menelan kembali kata-kata yang akan mereka ucapkan. Mereka sekarang sepenuhnya memahami satu hal. Semangat formasi benar-benar tidak peduli dengan Sekte Guen atau Sekte Pembantaian Darah. Menurutku, kalian membuang-buang waktu. Saat ini, Zhang Chaoran, yang berada di tengah lapangan, tertawa puas. Namun, dia tidak datang untuk berurusan dengan Lin Long lagi. Sebaliknya, dia berjalan menuju Gu Wen Jian. Dari sudut pandangnya, Lin Long dan yang lainnya sudah menjadi masalah kecil. Mendapatkan Gu Wen Jian adalah hal yang penting. Begitu Gu Wen Jian berada di tangannya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan pada Lin Long dan yang lainnya. Dengan sangat cepat, dia sudah berjalan di depan Gu Wen Jian. Pada saat ini, semakin banyak orang yang mundur ke pintu masuk lembah. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Liki Anjing mau tidak mau bertanya. Pada saat ini, Zhang Chaoran, yang benar-benar hendak meraih Gu Wen Jian, tiba-tiba mengeluarkan, Aeya, dan berlutut di tanah dengan keras. Mungkinkah roh formasi Lord itu bergerak? Meskipun roh formasi Lord mengatakan itu, sebenarnya dia masih mengkhawatirkan empat kekuatan yang dimiliki oleh Sekte Gu Wen. Setelah melihat ini, banyak orang langsung memikirkan hal seperti itu. Sepertinya lukanya barusan tidak kecil. Yang dia tiba-tiba berteriak. Benar, itu memang disebabkan oleh luka-lukanya. Feng Dong juga berkata. Binatang kelas empat lainnya juga mengangguk. Keterampilan observasi mereka lebih kuat dari yang lain, sehingga mereka dapat dengan mudah melihat hal ini. Dia benar-benar terluka. Lihat, ada banyak darah di tanah. Orang lain yang melihat ke arah dengan mata terbelalak juga melihat sesuatu dan langsung berteriak. Yang lain segera melihat ke kaki Sang Chaoran. Sekilas, mata mereka pun berbinar karena juga melihat banyak noda darah. Bukan hanya cedera, itu juga karena batas waktu untuk skill rahasianya hampir habis. Yang dia berkata lagi. Ketika Yang He mengatakan ini, semua orang dengan jelas melihat tubuh Sang Chaoran mulai bergetar lagi. Tunggu apa lagi? Bunuh. Feng Dong raung. Dengan raungan seperti itu, dia langsung bergegas menuju Sang Chaoran. Bukan hanya dia, Yang He dan yang lainnya juga mengikutinya dan bergegas menuju Sang Chaoran. Dalam sekejap, tujuh monster kelas empat bergegas mendekat. Saya harap mereka bisa membunuh Sang Chaoran ini. Orang-orang di sekitar semuanya berpikir dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak mengetahui asal-muasal sekte pembantaian darah, mereka dapat mengetahui dari ekspresi ketakutan di wajah monster level empat bahwa jika Sang Chaoran selamat dan mendapatkan Gu Wen Jian, itu bukanlah hal yang baik bagi mereka. Pada saat inilah Sang Chaoran, yang semula berlutut di tanah, berdiri dan menjibir. Kamu pikir kamu bisa membunuhku. Sebelum dia selesai berbicara, Rune benar-benar muncul di tubuhnya lagi. Kemudian, gelombang energi yang kuat dipancarkan dari tubuhnya. Dia sebenarnya sangat kuat, merasakan energinya, wajah semua orang menjadi pucat. Kemudian, Sang Chaoran mengepalkan pedang panjang di tangannya dan langsung menebas ke arah tujuh binatang kelas empat. Dalam sekejap, aura pedang yang sangat kuat menyapu Yang He dan binatang kelas empat lainnya. Merasakan kekuatan aura pedang ini, ekspresi semua orang segera berubah. Ini karena mereka menemukan bahwa aura pedang ini berkali-kali lebih kuat daripada yang digunakan untuk melawan Linlong. Bang, 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 bang. Aura pedang menghantam, dan suara teredam terdengar di kehampaan. Kemudian, Yang He dan binatang kelas empat lainnya dikirim terbang. Setelah mengirim Yang He dan yang lainnya terbang, Sang Chaoran tidak ragu-ragu lagi, dan langsung mengulurkan tangan untuk meraih Gu Wenjian. Dinding energi tak terlihat di sekitar Gu Wenjian sudah tidak ada lagi, jadi Sang Chaoran dengan mudah meraih Gu Wenjian. Melihat Gu Wenjian di tangannya, ekspresi bahagia muncul di wajah Sang Chaoran. Setelah mendapatkan Gu Wenjian, semakin mudah baginya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tentu saja, dia senang. Selanjutnya, selagi keterampilan rahasianya masih memiliki energi, pertama-tama aku akan membunuh Linli itu. Sang Chaoran berpikir. Dengan pemikiran ini, dia langsung berbalik dan berjalan menuju Linlong. Keterampilan rahasianya bisa hilang kapan saja, dan akan sulit baginya untuk membunuh tujuh monster kelas empat lainnya. Oleh karena itu, dia secara alami memilih untuk membunuh Linlong terlebih dahulu. Meskipun Linlong sudah terluka, dia merasa selama Linlong masih hidup, dia akan menjadi ancaman terbesar baginya. Saat ini, Linlong sudah berdiri. Meski terluka parah, ia masih bisa berdiri dalam waktu sesingkat itu dengan teknik tubuh dan obat penyembuh kelas atas yang ia konsumsi. Situasi seperti itu tentu saja membuat orang-orang di sekitarnya menghela nafas. Melihat Linlong benar-benar mampu berdiri seperti ini, Zhang Chaoran tentu saja juga terkejut. Memang benar, anak ini adalah ancaman terbesar. Yang paling aman adalah menyingkirkannya terlebih dahulu. Pikiran seperti itu terlintas lagi di benak Zhang Chaoran. Linli, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Zhang Chaoran langsung menunjuk ke arah Linlong. Saat dia berbicara, dia telah mengaktifkan energi di tubuhnya, dan pada saat berikutnya, pedang panjang di tangannya menebas ke arah Linlong. Dia ingin membunuh Linli. Melihat situasi seperti itu, Yang He dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hati. Namun, karena mereka baru saja berdiri, mereka jelas berada agak jauh dari Linlong. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyelamatkan Linlong dalam waktu sesingkat itu. Melihat aura pedang menebas ke arahnya, Linlong segera menggunakan revolving earth shield. Bang! Pada saat berikutnya, aura pedang Zhang Chaoran dengan kejam menebas perisai bumi berputar milik Linlong. Perisai bumi berputar meledak di tempat, dan Linlong sekali lagi terlempar karena serangan Zhang Chaoran. Zhang Chaoran segera mengejar Linlong seperti belatung yang menempel di tulang. Dia bisa merasakan bahwa keahlian rahasianya akan hilang kapan saja. Jika itu terjadi, akan sulit baginya untuk membunuh Linlong jika dia dikelilingi oleh monster kelas 4 lainnya. Oleh karena itu, dia secara alami harus memanfaatkan setiap detik. Setelah skill rahasianya menghilang, mustahil baginya untuk mengaktifkan pedang guen sepenuhnya dengan tubuhnya yang terluka. Ketika itu terjadi, tidak apa-apa baginya untuk melarikan diri, tetapi mustahil baginya untuk membunuh Linlong di tangan monster kelas 4 ini. Inilah alasan mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Sepertinya Linli benar-benar akan mati di tangan Zhang Chaoran. Melihat situasi ini, Yang He dan binatang kelas 4 lainnya hanya bisa menghela nafas. Meskipun Linlong bukan milik empat kekuatan besar, dia tidak diragukan lagi sangat membantu mereka di dunia rahasia ini. Jika Linlong meninggal, akan lebih sulit bagi mereka untuk menghadapi Zhang Chaoran. Ini juga alasan mengapa mereka begitu mengkhawatirkan Linlong. Namun, mereka tidak bisa pergi dan menyelamatkan Linlong sama sekali sekarang. Mereka hanya bisa memandang tanpa daya. Pada saat ini, sosok cantik berdiri di depan Linlong. Itu tidak lain adalah He Yudan yang datang untuk membantu Linlong sebelumnya. He Yudan, apakah kamu memiliki keinginan mati? Mata yang dia menyipit. Meski dia mengatakan itu, dia tidak mengubah pendiriannya. Namun, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa batang hitam dengan tanda aneh di tangan He Yudan sebenarnya memancarkan energi yang kuat. Dia pun segera menyadari alasan mengapa tongkat itu bisa mengeluarkan energi yang begitu kuat. Itu karena itu benar-benar bisa menyerap energi di sekitarnya seperti sanguin sluttering skill miliknya. Apa-apaan ini? Pertanyaan ini terlintas di benak yang He. Namun, dia masih menebas Linlong dengan pedangnya. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Oleh karena itu, meskipun dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia tetap menyerang Linlong dengan pedangnya. Linlong awalnya ingin mendorong He Yudan menjauh, tapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Ini karena dia juga menyadari bahwa tongkat di tangan He Yudan memancarkan energi yang kuat. Tak hanya itu, tubuh He Yudan juga memancarkan aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Menilai dari aura ini, He Yudan sudah menjadi Beastmaster kelas 3. Namun, bukankah dia baru saja menjadi Beastmaster kelas 2? Pertanyaan ini terlintas di benak Linlong. Pada saat ini, Yang He dan binatang kelas 4 lainnya menatap tongkat hitam di tangan He Yudan dengan mata terbuka lebar. Saat mereka masih sok, aura pedang Zhang caoran dengan kejam menebas batang hitam itu. Bang! Linlong dan He Yudan terlempar karena kekuatan ledakan.